Mengenai latar belakang topik, setahun yang lalu Hongkong, wilayah administratif khusus Tiongkok, dilanda aksi demonstrasi besar yang diikuti oleh jutaan masyarakat Hongkong yang turun ke jalan. Demonstrasi ini ditunjukkan pada Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Hongkong dan RRT. Rancangan Undang-Undang ini mendapat penentangan yang kuat karena masyarakat berpaspor Hongkong yang melakukan tindakan kriminal di dalam jurisdiksi Tiongkok harus diekstradisi dan diadili di Tiongkok. Rancangan Undang-Undang ini dianggap inkonstitusional karena potensi pelanggaran hak sipil dan kebebasan beropini yang dijunjung oleh masyarakat Hongkong. Dengan tekanan publik serta komunitas internasional, Rancangan Undang-Undang ini akhirnya dibatalkan. Dinamika regulasi ekstradisi dan kaitannya dengan pergolakan sosial politik di Hongkong bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia. Dengan penjelasan di atas apa kebijakan dan rencana yang perlu diambil oleh Indonesia dari Hongkong dalam mengangani rancangan perundang-undangan mengenai ekstradisi ke depan. Penjabaran topik tadi merupakan poin-poin penting yang akan didiskusikan oleh para pembicara kita yang telah hadir pada acara ini. Sebagai penutup, saya ingin berterima kasih kepada ALSA National Chapter Indonesia yang telah berkolaborasi dengan menyelenggarakan dan menyukseskan acara ini. Saya juga berterima kasih kepada para pembicara Ibu Nela Sumika Putri, Bapak Purnomo Ahmad Chandra, Bapak Dev Laksono, dan Bapak Fitriani Bintang Timur, dan moderator kami yaitu Kak Angelo Abilwijaya yang telah bersedia hadir bersama kami untuk mendiskusikan isu ekstradisi ini. Semoga para peserta acara mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai isu ekstradisi dan kaitannya dengan kebijakan internasional maupun hukum pidana internasional. Akhir kata, saya Atala Zara Nelandra atas nama FPCI Chapter UI 2020 menyambut teman-teman yang telah hadir di acara ini dan berharap teman-teman mendapat insight yang banyak dari acara ini. Terima kasih atas perhatiannya Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Indonesia Innovate Beyond Limits. Thank you. Terima kasih atas sambutannya Atala. Selanjutnya akan ada sambutan dari Abang Nino Navan, selaku President of FPCI Chapter UI Board of 2020 dan kepada Abang Nino Navan, dipersilahkan. Oke, saya harap ini suara saya terdengar ya. Baik. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Khalifah Al-Khais Yusuf, selaku Presiden Alsa Indonesia periode 2020-2021 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dave Laksono, Bapak Purnomo Ahmad Chandra, Ibu Nela Sumika Putri, dan Mbak Fitriani Bintang Timur selaku pembicara, serta Kak Injelo Abilwijaya selaku moderator. Yang saya hormati pula rekan-rekan peserta FPCI Chapter UI Diplomatic Talk 2020 in collaboration with Alsa Indonesia yang berbahagia, serta yang saya cintai dan banggakan, teman-teman Board of Executives, teman-teman BPH, teman-teman staff, dan teman-teman intern staff FPCI Chapter UI Board of 2020. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena jika bukan karena rahmatnya, kita mungkin tidak dapat mengadakan acara ini. Pertama-tama, saya mewakili FPCI Chapter UI Board of 2020 ingin berterima kasih kepada para pembicara beserta moderator, juga Alsa Indonesia, karena telah menerima ajakan kami untuk berkolaborasi dalam acara bertajuk FPCI Chapter UI Diplomatic Talk 2020 in collaboration with Alsa Indonesia yang bertemakan, An Overview on Hong Kong Extradition Law, Lesson Learned for Indonesia. Ngomong-ngomong, mohon maaf apabila ada suara azan sedikit. Baik, saya izin lanjutkan. Acara ini sebenarnya lumayan spesial bagi saya, karena kebetulan saya juga pernah merupakan anggota Alsa, meskipun sudah tidak aktif seperti dulu lagi. Saya juga mengetahui bahwa di Alsa sendiri, kita semua mengenal four pillars of Alsa, yang diantaranya ialah academically committed, legally skilled, internationally minded, and also socially responsible. Saya pribadi merasa bahwa seluruh pillars tersebut sedikit banyak telah termanifestasikan dalam acara ini. Academically committed dan legally skilled tentu, karena di acara ini kita semua diharapkan akan menambah ilmu akademik dan wawasan mengenai hukum pidana dan juga hukum internasional, agar siapa tahu di kemudian hari ada beberapa dari kita yang dapat menjadi diplomat, mungkin anggota DPR RI, dosen, maupun researcher, seperti para pembicara yang kita undang saat ini. Lalu ada internationally minded, tentu, karena di sini kita tidak hanya terfokus pada isu-isu nasional saja, namun juga melihat ada isu dunia apa yang terjadi belakangan ini, khususnya di kawasan Asia, di mana Alsa berada. Lalu yang terakhir, socially responsible, di mana teraja wantahkan dengan sepotong tema lesson learned for Indonesia, yang berarti FCI chapter UI dan Alsa Indonesia berharap bahwa segala hal yang terjadi di Hongkong bisa menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia agar mungkin, mungkin tidak mengulangi apa yang seharusnya tidak diulangi dalam segi sosial politik maupun Euridis. Lebih lanjut, apabila teman-teman sedikit mendengar sambutan dari adik saya, Atalah, selaku project officer, di FCI chapter UI kami juga memiliki value yang kami pegang teguh, yang mungkin bisa sedikit banyak melengkapi internationally minded yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu smart internationalism and positive nationalism, di mana smart internationalism tersebut akan menjadi tameng, tameng agar kita di dalam menerima informasi dunia internasional bisa tahu di mana kita harus memposisikan diri dan bagaimana sebaiknya kita menindaklanjuti arus globalisasi tersebut. Tentu dengan tidak melupakan ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia dengan positive nationalism. Sehubungan dengan hal-hal yang telah saya telah berbusa-busa jelaskan sebelumnya, maaf agak belibet, sedikit nervous, saya ingin kembali mengingatkan dan menginformasikan kepada rekan-rekan peserta acara mengenai dua, dua tujuan yang diharapkan akan tercapai pada acara kali ini. Yang pertama adalah guna memperluas wawasan serta memberikan pengetahuan yang komprehensif pada para peserta mengenai isu yang diangkat, khususnya mengenai dinamika geopolitik hingga hukum Hong Kong di masa lalu, masa kini, dan tantangannya di masa depan, sekaligus menjelaskan mengenai peran dan posisi Indonesia di dalamnya. Lalu yang kedua, guna meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan peserta itu sendiri akan masalah-masalah terkait hukum berkaitan dengan ekstradisi dan implikasinya bagi Hong Kong dan juga tentunya Republik Indonesia. Terakhir, saya berharap bahwa teman-teman sebagai peserta dapat aktif bertanya, berpendapat, maupun berdiskusi dalam acara ini sehingga tujuan-tujuan yang telah saya jelaskan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas sambutannya Abang Nino. Selanjutnya akan ada sambutan dari Abang Khalifah Al-Kais Yusuf selaku President of ALSA National Chapter Indonesia 2020. Kepada Abang Al-Kais, dipersilahkan. Terima kasih. MC, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Baik, yang terhormat Bapak Dave Akbarsyah, Fikarno Laksono ME, anggota Komit 1 DPR RI. Saya juga menyapa Bapak Purnomo Ahmad Chandra, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI. Saya juga menyapa Ibu Dr. Nela Sumika Putri, dosen senior dan peneliti Hukum Pidana Internasional Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Yang terhormat juga Mbak Fitriani Bintang Timur, peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS Indonesia. Dan saya juga menyapa moderator kita semua, Angelo Abil Wijaya, sebagai Most Outstanding Student di Universitas Gajah Mada 2018. Setidaknya sebagai Observer dari Foreign Policy. Yang terhormat juga Presiden FPCI, Lokal Chapter ataupun Chapter Universitas Indonesia, Nino Navan, selamat sore. Nino, dan yang terhormat Project Officer, Atala Zahran dari acara FPCI ini. Assalamualaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pertama, saya penjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk hadir, berkumpul, walaupun secara daring mengadakan acara ini. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai acara dan teman-teman semua. Selamat siang. Pertama, saya bangga dan senang untuk diundang oleh PCIWI untuk mengadakan diskusi hukum yang bertajuk Lesson Learn for Indonesia dalam mal ekstradisi di Hong Kong. Sedikit disclaimer juga, we are here not to interfere, but we are here to learn, to educate, to lift up our capacity as a law student. Terutama di ALSA, kita sebagai mahasiswa hukum, dan mungkin di PCI lebih diverse mengenai fakultas yang ada. Selain dari itu, betul kata Nino, dan mungkin kalau di ALSA, Nino ini sudah tamat perihal penanaman nilai. dari empat pilar ALSA sudah semua direalisasikan melalui acara ini, melalui tadi speech Nino, dan saya sangat bangga mendengar salah satu member ALSA, walaupun tidak aktif, tapi sudah sukses menjadi presiden FPCIWI. Dan sebuah kehormatan bagi kami, ALSA Indonesia, untuk bergabung di acara ini. Lebih dari itu, saya harap acara ini dapat memberikan titik terang kepada kita, terutama Indonesia, di ranah Asia ini, dan terutama dalam perjanjian ekstradisi kita, yang mungkin sudah kita memiliki dengan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, dan apa yang bisa dipelajari dari ekstradisi Hong Kong, yang mungkin baru terjadi sekitar satu tahun yang lalu. Jadi saya harap hal-hal itu dapat kita capai bersama, dan tujuan-tujuannya pun, yang sudah disampaikan oleh Nino sebelumnya, dapat kita capai melalui diskusi, bertukar pendapat, dan juga silahkan. Saya harap semua peserta dapat bertanya, sebebas mungkin, dan juga mendapatkan apa yang teman-teman harapkan. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih kepada FPCIUI, karena telah mengundang alasan Indonesia untuk bekerjasama. Dan kami tunggu bekerjasama lagi ke depannya untuk hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om santi, santi, santi om. Namu budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak Bang Al-Kais atas sambutannya. Setelah mendengar banyaknya sambutan dari baik Atalah, Bang Nino, dan juga Bang Al-Kais, kita sama-sama kasih reaction, karena keren-keren banget speech-nya, sangat insightful, dan mengambarkan bagaimana akan serunya acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Atalah, Bang Nino, dan juga Bang Al-Kais atas pembukaannya. Berikutnya, saya ingin memperkenalkan Terima kasih. An overview on Hong Kong Extradition Law, Lesson Learned for Indonesia. Kepada moderator, dipersilahkan untuk memimpin... Oke, terima kasih banyak, Alia. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelo Wijaya. Dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi webinar pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada teman-teman yang menghadiri acara Foreign Policy Community of Indonesia, chapter Universitas Indonesia, Diplomatic Talk 2020, in collaboration with ALSA Indonesia, an overview of Hong Kong Extradition Law, Lessons Learned for Indonesia. Pada hari ini, kita kedatangan empat tokoh yang merupakan figur penting di bidangnya masing-masing, yaitu yang pertama ada Bapak Dev Laksono, ada Bapak Purnomo Amacandra, Ibu Nela Sumika Putri, dan Ibu Fitriani Bintang Timur. Untuk Bapak Dev Laksono sendiri, merupakan anggota dari Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bapak Purnomo Amacandra, beliau merupakan Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan di Direkturat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia. Lalu kita juga telah hadir bersama kita juga, Ibu Dr. Nela Sumika Putri, SHMH. Beliau merupakan pengajar dan juga peneliti hukum pidana di Universitas Pajajaran. Dan yang terakhir, tidak lupa ada Ibu Dr. Fitriani Bintang Timur, SIPMHAN, atau yang akrab dipanggil Mbak Fitri. Beliau adalah peneliti di Departemen Hubungan Internasional di CSIS Indonesia. Hari ini, para pembicara akan memaparkan pandangan mereka mengenai tinjauan secara dasar dan menyeluruh mengenai hukum ekstradisi dan implikasinya bagi Hong Kong dan Indonesia, dinamika kebijakan politik dan kemasyarakatan Hong Kong sejak penyerahan kedaulatan dari Inggris Raya pada tahun 1997, hingga situasi kebijakan politik dan pemerintahan di Hong Kong saat ini dan tantangannya di masa depan. Sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya sekali lagi memperkenalkan pembicara kita yang pertama, Bapak Dave Akbarsyah Vikarno Laksono. Saat ini beliau adalah merupakan anggota dari Komisi 1 DPR RI. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan di Army-Navy Academy, lalu di Santa Monica College, lalu di California State University, di Universitas Indonesia, di program Magister Kebijakan Publik, dan yang terakhir beliau juga menempuh pendidikan di Lemhanas Republik Indonesia. Beliau juga memiliki banyak pengalaman. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai staff pengawas di College of Social and Behavioral Science di California State University. Beliau pernah juga menjadi staff umum di perwakilan tetap Republik Indonesia untuk New York City. Lalu beliau juga pernah menjadi wakil ketua BKSAP DPR RI. BKSAP merupakan badan kerjasama antarparlemen. Lalu yang terakhir, saat ini beliau merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Without further ado, langsung saja kita sambut. Bapak Dave Laksono. Bapak Dave Laksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Dave Laksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Coba lagi. Halo? Ya, oke. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan. Terima kasih kepada FPCI, FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter UI, dan juga Foreign Policy Community Indonesia secara luas. Dan juga kepada pembicara yang telah hadir di siang sore hari ini. Ini pembicaraan diskusi tentang proses legislasi dalam undang-undang ekstradisi ini agak jarang sebenarnya dibahas kita ya. Karena masih banyak orang yang belum paham, belum mengerti. Tetapi padahal penting tentang ekstradisi ini. Karena banyak contoh saja ya, pelaku-pelaku kejahatan, baik white collars ataupun juga pidana-tidak pidana lainnya itu dapat melarikan diri dan sulit untuk di ekstrak balik ke Indonesia karena banyak negara-negara yang tidak memiliki undang-undang perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Salah satunya adalah Singapura. Bahkan tidak memiliki undangan. Jadi bebas mereka ke sana. Nah, kita mulai dulu dengan slide pertama. Bisa tolong di-share materinya kepada asrothnya. Sudah ada ini? Oke. Oh ya, sorry. Di monitor saya yang tadi belum keluar. Baik, secara khusus undang-undang ekstradisi sudah terdapat dalam undang-undang kembilan. Nah, akan tetapi sesuai dengan waktu berjalan, undang-undang tersebut sudah tidak, bukan tidak relevan, akan tetapi sudah tidak up to date dengan situasi hari ini. Dan maka itu di komisi tiga, biasanya di komisi satu ya, akan tetapi di komisi tiga sedang ada pembahasan tentang perubahan terhadap undang-undang tersebut. Dan perubahan itu dapat menyempurnakan dan juga meng-update daripada isi undang-undang ekstradisi, sehingga lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi per hari ini. Nah, komisi satu sesuai dengan tupoksinya dan mitra kerja kami, mitra kerja kami kan ada Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Intelijen Negara. Dalam berkaitan tentang undang-undang ekstradisi, ya kita lebih menekankan bagaimana peran diplomasi KEMLU dalam melaksanakan ekstradisi. Karena kan kalau kita bicara ekstradisi, berarti individual yang sedang dicari berada di luar negeri. Dan kantor perwakilan kita, KEMLU, yang berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Kehakiman setempat atau kepolisian setempat untuk melokasi ataupun sudah saya tahu orang ada di mana, tinggal di mana. Lalu kita untuk memproses daripada undang-undang, memproses dari ekstradisinya, dan juga untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan pengiriman kembali ke Indonesia. Memang saat ini sudah terjadi beberapa, sudah cukup banyak ya, yang high profile cases, seperti misalnya Joko Chandra, lalu juga ada satu kasus lagi, kasus korupsi juga, yang berhasil di ekstradisi dari Malaysia. Tapi ya itu yang diutamakan lebih diperakibatkan peran diplomasi dibanding undang-undang ekstradisi sendiri. Nah itulah makanya undang-undang ekstradisi ini harus segera dirampungkan dan diaktifikasi dengan sejumlah negara agar kita bisa melaksanakan dan melakukan penegakan hukum. Nah sejauh ini yang dibahas oleh kami di Komisi 1 bagaimana pemerintah membuat perjanjian ekstradisi secara bilateral dari negara ke negara. Nah setiap melakukan kesepakatan tentang perjanjian ekstradisi memang harus dibahas di Komisi 1 dan itu sudah berjalan dan akan terus berjalan ke depannya untuk memperkuat dan juga lebih merangkumkan undang-undang ini dan sehingga bisa lebih mudah diterima di negara-negara lain. Khususnya negara-negara di Panai banyak warga Indonesia yang melarikan diri itu bersembunyi. Nah maka itu undang-undang ini harus segera diselesaikan untuk kepentingan bangsa negara. Baik, lanjutnya Next slide Ya, perkembangan perjanjian ekstradisi dari sisi diplomasi berarti pertama berhasil membawa pulang para pelaku kejahatan keraputi ataupun kriminal pidana lainnya. Nah, tetapi juga kita lebih mendorong ke depan untuk perjanjian ekstradisi ini bersifat multilateral. Jadi multilateral berarti disepakati diputuskan di PBB. Dalam PBB itu memang sudah banyak kesepakatan-kesepakatan apa namanya itu kesepakatan yang mengikat kepada sejumlah negara anggota untuk melakukan penegakan hukum dalam khususnya berkaitan dengan kejahatan keraputi. Lalu perjanjian, beberapa perjanjian bilateral terkait ekstradisi dengan beberapa negara sahabat sudah berlaku dan sudah berjalan dan sudah berbuah hasil. Banyak juga warga negara asing yang lari ke Indonesia berhasil ditangkap dan untuk di ekstradisi. Kendala yang terjadi ketika harus berhadapan dengan isu-isu cukup sensitif. Nah, isu-isu yang inilah yang harus kita hati-hati karena ini bisa memiliki dampak yang lebih besar dibanding hanya sekedar mengembalikan satu atau dua orang individual. Misalnya, individual tersebut memiliki hubungan yang sangat intens dengan kepala negara. Kepala negara tersebut hal ini adalah yang harus apa namanya yang harus dibutuh treatment yang khusus. Dan juga sering itu menjadi dapat kendala itu karena masalah anggaran. Karena terkait operasi ekstradisi ini butuh biaya yang besar. untuk tiket pengiriman bulat-balik saja itu bisa menghabiskan dana ratusan juta. Belum operasi tim untuk yang bulat-balik. Apalagi kalau misalnya harus sampai negara itu menyewa lawyer setempat. Nah, itulah yang butuh dana bisa-bisa untuk ekstradisi itu menghabiskan dana miliaran untuk satu individual. Nah, bukannya berarti itu menjadi alasan atau hambatan untuk negara itu menolak atau tidak melakukan. Tapi ya butuh prioritas lah, daftar prioritas. Kita lihat dari jenis kejahatannya, nilai kejahatannya, ataupun value-nya kepada baik kepada masyarakat ataupun kepada negara untuk mengextract satu orang atau dua individu yang lari dari hukum dari Indonesia. Ya, next slide. Lalu, langkah komisi satu dan pemerintah terkait perjanjian ekstradisi. Berkonsultasi serta membuat undang-undang ekstradisi itu yang pasti. Tapi karena leading sectornya adalah komisi tiga, jadi mungkin hanya beberapa pasal atau beberapa seksion atau beberapa bagian daripada undang-undang tersebut yang dibahas dengan komisi satu. Dan undang-undang ekstradisi mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan negara, sehingga undang-undang ini harus mengutamakan hal tersebut, sehingga tidak tidak akan ada hal-hal yang berkontradikting terhadap negara. Lalu, berkoordinasi dengan KMLU untuk meningkatkan diplomasi melalui forum internasional terkait perjanjian ekstradisi. Nah, inilah makanya nanti juga ada pembicara dari KMLU ya, saya lihat daftarnya ada satu direktur. Nah, ini mungkin akan lebih mengelaborasi lagi pembahasan tentang peran-peran KMLU ataupun apa yang KMLU sudah perbuat dan yang bisa terus diperbuat ke depannya untuk meningkatkan ekstradisi. Karena kalau dilihat dari DPO, daftar pencarian orang yang perlu di ekstradisi itu jumlahnya masih banyak untuk berbagai macam crime yang mereka perbuat. Nah, untuk itu dan mereka yang subjek yang itu sudah di beberapa yang sudah diketemukan ada bersembunyi di beberapa negara-negara dan mereka itu yang harus di locate dan untuk di ekstrak kembali ke Indonesia untuk mereka menghadapi tuntutan ataupun menyelesaikan kasus hukumnya. Ya, berikutnya. perkembangan proses legislasi undang-undang ekstradisinya. Pertama, kami selalu mendorong bagaimana hubungan diplomatik dengan negara untuk melahirkan negara-negara lain, negara-negara asing untuk melahirkan undang-undang ekstradisi. Secara bilateral sudah terdapat beberapa kerjasama ekstradisi dengan beberapa negara seperti China, UAE, Iran, Singapura, Malaysia. Tapi, itu case by case. Belum kesepakatan undang-undang secara intens. Nah, maka itu kita mendorong perjanjian ekstradisi pada negara-negara di lembaga multilateral, di lembaga-lembaga multilateral seperti ASEAN, G20, APEC, akan diharapkan ke UN, sehingga karena kita akan tinggal di borderless world. Jadi, semua orang itu dapat akses kemana-mana dengan untuk mendapatkan akses transportasi ke belahan dunia manapun sudah bisa. Nah, itulah makanya harus ada kesepakatan secara global untuk mengatasi menyelesaikan kasus hukum yang para individu tersebut berbuah. Nah, terkait bentuk ekstradisi berkaitan dengan kejahatan kriminal korupsi. korupsi, definisinya itu akan dikoneksikan dengan Komisi 3 dan kejaksaan dan juga mungkin dengan Mahkamah Agung. Saya tidak tahu persisnya karena itu dibahas di Komisi 3. Nah, tetapi yang pasti semua pidana itu ketika mereka melarikan mereka dapat di ekstrak dengan undang-undang ini. Kesimpulannya Peran diplomasi Indonesia dalam mewujudkan kegiatan ekstradisi perlu ditingkatkan serta dapat perhatian pemerintah. Lalu rancangan undang-undang atas undang-undang nomor 1 tahun 79 ini diharapkan mampu mengubah bentuk ekstradisi Indonesia dengan negara-negara asing dan juga ekstradisi ini dapat menjadi alat diplomasi kepada suatu negara untuk memperkuat posisi tawarnya khususnya dalam Indonesia sehingga segala macam permasalahan yang ada di forum internasional Indonesia juga memiliki alat yaitu sebagai alat yaitu undang-undang ekstradisi ini untuk memperkuat mempersolid posisi tawar kita kepada seluruh negara asing. dan ini juga berkaitan juga dengan investasi karena dengan adanya undang-undang ekstradisi ini lebih menyakinkan atau menenangkan para investor bahwa kita di Indonesia ini benar-benar sepenuhnya menjadi negara supremasi sipil di mana hukum adalah di atas segala-galanya dan semua orang adalah sama di mata hukum. Ini I would like to end the presentation with a quote from Mark Twain The principle of give and take is the principle of diplomacy Give one and take ten Yaitulah ada sedikit yang saya share dan juga saya juga menanti input dari Narsum yang lain untuk kita saling memperkaya ilmu kita di dalam bidang ini. Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Dev atas presentasinya yang sangat menarik sekali. Teman-teman peserta sekalian layaknya di acara yang offline mari kita memberikan apresiasi ke presentasi Pak Dev terlebih dahulu melalui virtual clap yang ada di fitur Zoom teman-teman semuanya. Pak Dev kembali ke presentasi Pak Dev sebelum kita melanjutkan ke pembicara selanjutnya saya tadi sangat tertarik dengan salah satu hal yang disampaikan oleh Pak Dev yaitu mengenai pendekatan ekstradisi di forum-forum multilateral. Apakah sebenarnya pertanyaan dari saya sebenarnya ini cukup singkat apakah sebenarnya pendekatan ini adalah pendekatan bilateral namun dilakukan pada negara-negara anggota di ASEAN IPEC G20 atau sebenarnya ini adalah usaha Indonesia untuk membuat atau memulai undang-undang ekstradisi bersama negara-negara tersebut dalam setting yang multilateral Pak? Oke kalau approach-nya ini yang tentu yang dari Kemble bisa lebih ngedetail ngebahas soal ini karena leading sektor adalah pemerintah tapi kita memang mendorong ini secara multilateral kenapa? pertama lebih memudahkan juga untuk kita berbicara dengan semua negara karena dilakukan secara bersama-sama sehingga mempercepat prosesnya karena kalau kita bicara ini negara ke negara ya berarti kan harus satu-satu nah memang bisa saja dilakukan secara bilateral akan tapi harus ada kesepakatan kepada dengan semua negara yang pihak terkait untuk melaksanakannya ini jadi ya jangan juga seperti kesepakatan yang dimana Amerika waktu itu sebagai signernya untuk apa namanya untuk pemberantasan atau penekanan kepada greenhouse effect akhirnya tiba-tiba perubahan pemerintahan lalu menarik diri itu kan lebih mudah mereka untuk melakukan hal tersebut dibanding bila misalnya sudah masuk kebagian dari undang-undang yang sudah disepakati oleh dua negara sudah jadi undang-undang dan tidak mudah untuk kita berganti administrasi ganti presiden untuk mengumum satu kebijakan tersebut jadi memang ada plus and minusnya tapi memang yang penting itu adalah act of good will-nya daripada negara secara keseluruhan memastikan bahwa ketika ada perubahan regime pun kesepakatan itu will stay intact tidak akan berubah-berubah ketika ada perubahan regime karena ada perubahan kepentingan perubahan apa namanya situasi politik itu yang jadi yang jangan sampai hal itu terjadi jadi baru disepakati bahwa memang ini benar-benar dibutuhkan dan ini akan sepenuhnya dilaksanakan oke terima kasih terima kasih memperkenalkan memperkenalkan sedikit mengenai Bapak Purnomo Amacandra beliau sebelumnya pernah ditugaskan di New York di Roma untuk dan juga di Ankara waktu beliau di Roma beliau juga merangkap di Malta dan Cyprus dan juga ketika beliau di Ankara beliau merangkap di Azerbaijan ketika di Jakarta beliau juga pernah ditugaskan sebagai asisten utusan khusus presiden untuk penetapan batas maritim Republik Indonesia dan Malaysia di Sekretariat Kabinet lalu pendidikan beliau yang terakhir adalah Master on International Legal Studies LLM dari Washington College of Law American University di Washington DC pada tahun 1997 tanpa menunggu lebih lama lagi mari kita sambut Bapak Purnomo Amacandra Bapak Purnomo Amacandra waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih terima kasih selamat sore ini apa namanya mikrofonnya tadi masih di mute sama panitia jadi saya gak bisa masuk oke selamat sore teman-teman semua Pak Dave Laksono yang kami hormati Fibu Nedi Fitriani pembicara Narsum yang lain teman-teman FBCI UI dan ALSA Indonesia ini merupakan satu kehormatan bagi saya kembali ke sesi ini seminggu minggu yang lalu saya kami juga baru bincang-bincang dengan ALSA chapter Brawijaya mengenai isu lain yang sangat menarik dan sangat mencerahkan juga mendapatkan respon yang yang cukup beragam dari teman-teman ALSA mudah-mudahan semua teman-teman sukses selalu dalam meraih apa yang dikinkan dan dicita-citakan saya mengikuti apa namanya Tor yang disampaikan mengenai kami diminta untuk membahas mengenai best practices kerjasama hukum lintas negara melalui mekanisme ekstradisi jadi mungkin saya mengenai teorinya nanti Ibu Nelly mungkin ya yang akan lebih mendalam tapi ada sedikit di depan ini mungkin bisa lanjut kita ke slide yang pertama terima kasih ini adalah latar belakang kenapa kita perlu ada kerjasama internasional kita faham globalisasi ada perpindahan orang dan barang yang utamanya juga disebabkan oleh teknologi dimana dengan adanya kemajuan teknologi saat ini ada peningkatan kualitas modus dan kuantitas dari kejahatan yang tidak hanya terjadi dalam satu negara tapi lintas batas kejahatan yang kita tahu yang sudah banyak terjadi yang perlu melibatkan negara lain dalam menanggulanginya ini yang menjadi alasan kenapa ada kerjasama ekstradisi maupun kerjasama mutual legal system misalnya lanjut lanjut yang berikutnya adalah pilar dari penanganan kerjasama antar negara dimana ini adalah empat pilar yang menjadi pokok dari suatu kerjasama ekstradisi dimana disitu ada aspek pencegahan ada aspek kriminalisasi dan penegakan hukum lalu kerjasama internasional dalam bidang hukum dan pembalian aset ini adalah pilar-pilar utama yang menjadi bujukan dalam kerjasama penegakan hukum atau kerjasama untuk penjaga kejahatan antar negara nah ini adalah bentuk-bentuk yang ada saat ini bantuan timbaba dalam masalah pidana MLI lalu ekstradisi kita juga apa namanya saat ini ada juga kerjasama pemindahan narapidana atau transfer sentence prisoners pemindahan berkas perkara itu juga transfer apa namanya cases cuman sebenarnya ada lagi kerjasama hukum yang terkait dengan perdata tapi itu berbeda apa namanya rejimnya lanjut nah ini ada apa namanya dasar hukumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak De undang-undang nomor 1 tahun 79 sedangkan untuk MLI ada undang-undang nomor 1 tahun 2006 dimana kemudian diterjemahkan kerjasama internasionalnya melalui kerjasama bilateral multilateral tadi-tadi sudah disampai apa sempat disinggung oleh membicara sebetulnya di multilateral kita ada dua instrumen konvensi PBB yang pertama adalah UN Convention on Anti-Corruption dan UN Convention on National Organized Crime dimana di dalamnya terdapat atau sudah diatur mengenai mekanisme baik MLA ekstradisi yang terkait dengan kejahatan kejahatan tersebut lalu di apa namanya di regional di ASEAN ada ASEAN apa namanya MLA treaty dan saat ini sedang di apa namanya akan mulai dibahas mengenai ASEAN ekstradisi treaty ini masih dibahas lalu juga adanya hubungan baik ataupun resiklositas lanjut ini perbedaannya yang paling signifikan antara MLA dan ekstradisi kalau MLA ini perbantuan dalam proses disitu ada penyidikan penuntutan pemeriksaan penyitaan pembayaran aset dan apa namanya seperti itu sedangkan ekstradisi lebih fokus pada penyerahan orang orangnya untuk menjalani proses ataupun sanksi pidana jadi ini tersangka ataupun terpidana lanjut transfer of sentence prisoner pemindahan narapidana dari negara yang diminta ke negara peminta ini biasanya meneruskan hukuman dikonversi hukumannya sedangkan untuk apa namanya kasus pemindahan proses hukum formil atas tertangka atau terdapat yang melakukan kejahatan di negara peminta di negara peminta untuk kedua kerjasama ini yang terakhir kita belum ada dasar hukumnya di dalam legislasi nasional kita belum ada diatur sehingga kita terpaksa menolak kalau misalnya ada perminta seperti ini untuk yang transfer of sentence prisoner sudah ada pembahasan di kumahan tapi belum selesai karakteristiknya dari ekstradisi tadi sebagian sudah saya sampaikan ada objeknya adalah orang jadi bukan benda atau perluasan adanya jangkauan penegakan hukum ke suatu negara misalnya ada kasus dari negara ini sudah ditetapkan tersangkanya kemudian terdakwanya lalu bisa kita minta ekstradisinya dan disini juga yang paling penting adalah menjunjung perlindungan HAM karena adanya proses hukum jadi dalam ekstradisi ini perlu dicermati juga apakah orang yang kita akan ekstradisikan itu kalau dia pindah ke negara yang meminta dia tidak akan dilanggar HAM itu juga harus menjadi perhatian si negara yang dipinta untuk menyerahkan tahanan tersebut lanjut prinsip utama ekstradisi buat Indonesia adalah utamanya punya perjanjian dari Pak Dif sudah bilang atau bisa juga atas dasar hubungan baik prinsip resiprositas ini ada dalam undang-undang 179 lalu ada penetapan dual criminality dimana disini harus dipastikan bahwa kejahatan yang ada dimintakan oleh negara sesatu negara itu punya apa namanya regime yang sama di negara kita atau sebaliknya jadi gak bisa kalau misalnya kita dihukum disana gak dihukum itu gak bisa apa namanya misalnya contoh kayak kasus kejahatan ujaran kebencian orangnya lari gitu kemana kita terus meminta ekstradisi orang itu itu gak bisa kalau negara yang kita minta itu ternyata tidak punya hukum yang mengatur mengenai ujaran kebencian misalnya itu gak bisa dipenuhi biasanya dasar-dasar penolakan tidak terjamin hak-hak ekstradisi kalau misalnya ada lalu ada ada daluarsanya lalu kejahatan politik juga tidak bisa di ekstradisi dan atau ada ancaman hukuman mati itu juga hal-hal yang biasanya tidak bisa dipenuhi dalam kejahatan ekstradisi ini adalah seperti tadi Pak Devillam ini di Indonesia lebih ke eksekutif base apa namanya atau judicial base karena memang pertimbangannya ekstradisi ini adalah tools atau instrumen politik dari politik luar lanjut sudah ada 13 perjanjian ekstradisi teman-teman bisa lihat di sini daftarnya saat ini yang sudah siap untuk ditandatangani adalah dengan Rusia sudah diproses di antar kementerian sebenarnya rencananya akan ditandatangani tahun ini pada saat kunjungan Presiden Putin ke Jakarta tapi karena pandemi kemudian itu sudah hingga nanti ada waktu yang lebih memungkinkan untuk dilakukan penandatanganan selain itu juga teman-teman lihat ada tadi yang seperti sudah saya sampaikan ada ANKEK ada ANTOP juga untuk konvensi on narcotics drugs itu juga sesuatu yang bisa di ekstradisikan nah ini terakhir dengan ekstradisi RI Hongkong dan RI RRT keduanya sudah kita tanda tangani dan sudah dilakukan ratifikasi kesedaran dengan Hongkong itu tanggal 5 Mei 97 dan dengan RRT RRT 1 Juni 97 teman-teman harus perhatikan bahwa berbeda dengan negara lain dengan Hongkong itu judulnya adalah agreement between the government of Republic Indonesia and the government of Hongkong for the surrender of the fugitive offenders ini disebabkan karena memang Hongkong itu bukan negara bahkan sebelum China pun di dalam bagian dari protektoran Inggris sehingga apa namanya dinilai dia jurisdiksinya berbeda dengan negara meskipun dia punya jurisdiksi namun demikian isinya isi dari perjanjian ekstradisi kita dengan Hongkong itu kalau dibilang sama lah dengan negara lain apa namanya untuk ambandemen perjanjian Hongkong ada persetujuan dari pemerintah negara hidupnya nah ini uniknya adalah perjanjian dengan Hongkong itu dilakukan persis sebelum penyerahan apa namanya transfer kekuasaan dari Inggris ke Cina ke RRT jadi kalau gak salah ini beberapa bulan sebelum apa namanya pergantian rezim di sana juga ada perbedaan format di mana perjanjian dari Hongkong atau formatnya list of crimes sementara dengan China dia tidak pakai list of crimes tapi dia punya apa namanya berdasarkan kriminalitas yang tadi saya sampaikan dan juga acaman pidana nya minimal satu tahun jadi kalau dengan Hongkong itu kalau dia gak masuk di dalam listnya dia itu gak bisa dilakukan ekstradisi sementara kalau dengan China dia gak pakai list kalau memang dalam apa namanya undang-undang atau peraturan dia ada sama ada Indonesia bisa dilakukan ekstradisi dalam perjanjian ekstradisi dengan baik dengan Hongkong maupun dengan China Indonesia bisa menolak ekstradisi WNI ini pokok ya prinsip bahwa kalau itu yang di ekstradisikan adalah warga negaranya sendiri dia bisa menolak dengan alasan itu namun biasanya tapi kalau memang bisa dibuktikan kesalahannya salahan orang itu maka hukumannya biasanya dilakukan sesuai dengan hukum dari warga negaranya sendiri dari negaranya sendiri nah ini kalau ditolak dia harus memproses secara hukum sesuai dengan hukumnya nah ini parameter yang kita gunakan dalam pembentukan ekstradisi sorry letak geografis kita dengan negara mitra peran strategisnya biasanya kita lihat bagaimana apa namanya kejahatan kejahatan itu intensitasnya people to people business to business apakah memang diperlukan suatu aturan atau apa namanya lebih fleksibel dengan apa dengan kerjasama yang lain kalau memang lebih sesuai dengan ekstradisi itu bisa lebih baik itu akan kita lakukan nah yang lain yang satu hal yang perlu digarisbawahi juga adalah bahwa sistem hukum negara lain itu bisa jadi berbeda dengan kita sehingga mencaratkan adanya perjanjian atau reservasi misalnya dalam provinsi internasional dan keberadaan jumlah bulanan Indonesia di negara yang kita mau melakukan perjanjian ekstradisi lanjut ini ini kalau permintaan ekstradisi dari apa namanya dari dari dalam ya saya dari kepolisian atau kejaksaan sebagai kompeten autoritis itu dikirimkan ke Kempumham Kempumham adalah apa namanya central authority Kempumham adalah central authority dari undang-undang 179 sehingga dia yang jadi senternya lalu mereka akan menyampaikan kepada kita sebelum kita menyampaikannya ke perwakilan asing ataupun lewat perwakilan kita di negara tersebut lanjut incomingnya juga seperti itu setelah itu kalau misalnya ada permintaan dari luar nanti apa namanya kita sampaikan dari prosesnya dari mulai asing masuk ke kita ke Kempumham di cek di kepolisian dan kejaksaan nanti sebelum kita sampaikan kepada Presiden kita persetujuan karena untuk ekstradisi akhirnya nanti akan kita persetujuan dari Presiden untuk menyampaikan ke pemerintahan izinnya peran Kemlu ini adalah sebagai saluran diplomatik dia bisa jadi line of communication sebagai perundingnya sendiri untuk perayaan baru indisiator kalau memang belum punya dan juga legal advisor seperti yang kami lakukan sehari-hari lanjut ini prosedurnya di Kemlu saat ini saya lanjut kali ya lanjut nah ini di Kemlu kita sudah punya dua permen nomor 13 dan nomor 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 10 terkait dengan kolej tradisi permen 13 sedangkan sedangkan apa namanya MLA yang permen nomor 10 intinya intinya menegaskan bahwa untuk di Kemlu yang menjadi focal point adalah di JAN HPI dimana Direkturan HPI menjadi desiket lainnya lanjut best practice dari ekstradisi ekstradisi tanpa perjanjian itu bisa kalau tidak punya perjanjian bisa namun itu didasarkan pada political will resiprositasnya itu akan dikaji dan dilihat apakah memang negara yang meminta itu punya kepentingan yang baik dengan Indonesia apakah misalnya mereka misalnya menambah investasi kita atau apa itu bisa dipertimbangkan menjadi salah satu syarat keperluan ekstradisi kita dengan Amerika Serikat misalnya tidak punya penyanyian ekstradisi tapi hubungan yang baik dengan Amerika Serikat itu juga menjadi bisa menjadi salah satu perkembangan untuk melakukan ekstradisi lalu ada database koordinasinya sekarang sudah lebih baik untuk ekstradisi koordinasi dan komunikasi antara negara peminta dan yang dikatakan masalah untuk menjamin suatu yang baik bagi kandisi saya sudah sampaikan common law civil law menjadi persoalan kriminalitinya juga menjadi persoalan lalu goodwill dari negara lain ada negara ada negara walaupun misalnya sudah punya penjajian ekstradisi kita bisa saja mereka tidak menyerahkan karena pertimbangan pertimbangan karena itu adalah bagian dari hak mereka sebagai negara lalu kelengkapan hukum nasional kadang-kadang dalam penyampaiannya ada hal-hal yang misalnya tidak pas kemudian ekstradisi yang dimintanya ditolak itu juga satu hal yang terus di memaiki dan yang terakhir adalah koordinasi penegara kandung nasional biasanya dalam hal kita yang diminta untuk menyerahkan banyak orang wilayah kita sudah masuk di kita tapi instansi yang terkait misalnya belum tahu itu juga memerlukan koordinasi yang lebih baik nah ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ASEAN pada saat ini sedang membahas satu triti baru terkait dengan ekstradisi yang yang sudah dimulai sejak tahun 2007 2007 itu ada deklarasinya untuk membentuk working group lalu kemudian mulai dibahas Singapura keluar dengan model law Indonesia bahkan sudah langsung saja ke ke kemudian tradisi tapi Singapura nawar supaya kita bikin model saja lanjut sampai kemudian kemarin beberapa bulan yang lalu bisa lanjut bulan apa ya kemarin itu tiga bulan yang lalu nah ini di KTT 2018 modelnya sudah diperbaiki sudah diterima lalu pada bulan Oktober di dalam senior legal official dari ASEAN ini disepakati untuk mulai membentuk working group yang akan membahas pembentukan ASEAN extradition treaty dan Thailand Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dari working group itu jadi ini akan terus bergulir tapi kita insis bahwa dasarnya bisa memakai model law extradition treaty yang sudah disepakati tahun 2018 mudah-mudahan itu bisa selesai pada waktunya meskipun banyak negara-negara ASEAN sendiri yang merasa tidak perlu bahwa apa namanya ini adanya treaty lanjut nah ini seksorinya yang sudah berlangsung terjadi kasus misalnya Peter dari Australia dia dirita oleh Australia kita lalu diserahkan apa namanya ke kita dari hukuman di Nusa Tenggara kemudian hariawan juga begitu negara Indonesia permintaannya disampaikan ke Australia kemudian tahun 2014 diserahkan nah ini yang lain adalah Serbia dengan Serbia ini tanpa perjanjian kita gak punya perjanjian kemudian ditangkap di kita dan kemudian diserahkan ke Serbia tahun 2015 yang kemudian oleh Serbia dibalas baik dengan menyerahkan Maria Lugawa yang teman-teman juga tahu ceritanya meskipun dia sebenarnya sudah jadi warga negara Belanda dan ini dilakukan permintaannya bukan oleh perjanjian bilateral tapi oleh ANKEG berdasarkan ANKEG dan UNCOC dan juga hubungan baik ini akhirnya bisa berhasil kembali ke Indonesia lanjut ini juga nah ini yang tidak pakai mekanisme ekranisi yang paling tetap adalah Nazaruddin kita paham Kolombia ini awalnya justru kalau ceritanya Dubes Indonesia pada waktu itu Dubes Mandu Nazaruddin ditangkap karena adatif dari polisi Kolombia kepada duta besar kita di sana itu yang kemudian diproses disampaikan di Jakarta sampai kemudian di Gini dan itu sempat kejar-kejar katanya Dubes ya sempat ada apa namanya sempat hampir ketahuan waktu di airport dan hampir terlepas tapi Alhamdulillah kemudian bisa ditangkap dan dikembalikan yang terakhir juga Joko Chandra ini berkat seperti tadi Pak Dibilang ada high diplomatic relations yang sangat baik dengan Malaysia sehingga yang bisa dikembalikan Indonesia walaupun sudah beberapa tahun hilang demikian kelihatannya sudah ya saya bisa sampai mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum Wahtullah Terima kasih banyak Pak Purnomo teman-teman semua mungkin kita bisa sekali lagi memberikan virtual clap kepada presentasi Bapak Purnomo yang baru saja Pak Purnomo menurut saya tadi presentasinya sangat menarik sekali Pak Purnomo menjelaskan apa sih perbedaan antara MLA dan juga ekstradisi bagi saya yang memiliki background hubungan internasional dan tidak banyak memiliki pengetahuan tentang hukum presentasi tadi banyak sekali memberikan pengetahuan untuk saya terutama berapa panjangnya proses negosiasi di ASEAN mengenai model law untuk ekstradisi lalu yang terakhir juga disebutkan praktik-praktik non-mekanisme ekstradisi yang ada tadi Nazarudin ditangkap di Kartahenya dan juga ada Joko Chandra mungkin sebelum kita pergi ke pembicara selanjutnya masih ada beberapa menit yang tersisa untuk Bapak Purnomo saya ingin bertanya Pak tadi kan dijelaskan untuk model law yang ekstradisi ASEAN itu dimulai tahun 2007 dan baru berakhir modelnya 2018 artinya itu prosesnya 11 tahun Pak apakah itu normal untuk negosiasi multilateral seperti ini dan untuk sekarang ini kan yang dinegosiasikan adalah ekstradisi law di tingkat ASEAN menurut pandangan Bapak kira-kira akan berapa lama ini mengambilnya ya kalau modelnya aja sebitu lamanya bisa dibandingkan untuk yang proses ekstradisi treaty nya ya tapi kita sih optimis mudah-mudahan bisa lebih cepat karena sudah ada model law nya kita sendiri delegasi Indonesia kebetulan saya hadir kita sendiri mendesak supaya tidak lagi memakai yang lain-lain karena sudah ada model law nya jadi tinggal sebenarnya hanya merubah title nya aja judulnya dilupa menjadi ekstradisi treaty ASEAN cuma tadi Pak Mas Angelo kalau boleh saya ingatkan ekstradisi ini tools political tools dan di negara-negara ASEAN sendiri banyak yang keberatan dalam hal melakukan perjanjian ekstradisi karena buat ada beberapa negara ASEAN yang ya boleh dibilang memanfaatkan kehadiran para buronan dari negara ASEAN yang lain bagi kepentingan pembangunan mereka ada ya kita tahu ada koruptor koruptor kelas kakap yang mungkin yang apa namanya kabur ke negara ASEAN disitu justru dia membangun apa namanya perusahaan-perusahaan baru disitu dengan uang yang dia pakai dari yang dia bawa dari Indonesia kemudian jadi apa namanya investasi di negara ASEAN itu sehingga mereka agak keberatan kalau misalnya apa namanya ada ekstradisi gitu bahkan mereka dengan alasan bahwa di negara mereka saat ini gak punya undang-undang ekstradisi jadi gak bisa tapi di sisi lain tadi seperti yang saya ingatkan ada apa namanya konvensi PBB yang terkait dengan anti korupsi dan TOC dan juga drugs itu berlaku buat mereka karena mereka ikut disitu dan setiap tahun itu kalau misalnya ada laporan mengenai persepsi dari kerjasama ekstradisi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ANKEG dan ANTOP ataupun drugs kalau misalnya kita minta terus disitu selalu ditolak gak dikasih itu kita bisa laporkan ke situ sehingga nanti di dalam pertemuan apa namanya party to the convention disitu dibeberkan ini kita udah minta ini juga kejahatannya bukan kejahatan politik tapi selalu ditolak oleh negara A mereka gak mau ngasih sama sekali kesempatan itu dilaporkan tiap tahunnya meskipun negara-negara itu minta kemalah mereka tetap bilang itu dong itu apa namanya politik kalau membeli kami kalian gak usah ikuti hutan that's how ourself to be sehingga kita juga tidak bisa mengaksa dalam artian menghentikan hubungan dengan mereka seperti itu bukan hal yang baik dulu ada pertimbangan pertimbangan lain dan sebenarnya dalam kerjasama ekstradisi ini ada alternatif kerjasama lain yang di luar itu yang kita juga mulai sering pakai misalnya kayak tadi itu dengan Joko Chandra itu P2P police to police jadi antara polisi dan polisi antara jaksa dengan jaksa menegang hukum kalau kerjasama mereka bisa apa namanya proses bisa saja dilakukan meskipun tidak ada ekstradisi cuman memang kendalanya tadi seperti Pak Deh bilang anggarannya anggaran mendatangkan atau mengirimkan tim untuk menjemput segala macam itu gak murah untuk dana anggaran anggaran dan juga SDF itu aja sih terima kasih mas oke terima kasih banyak Pak Purnomo nanti kita lanjutkan lagi di sesi Q&A kita juga sudah menerima beberapa pertanyaan untuk Pak Purnomo pembicara kita yang selanjutnya adalah pembicara kita yang ketiga adalah ibu Dr. Nella Sumika Putri SHMH beliau merupakan pengajar dan juga peneliti di hukum pidana di Universitas Pajajaran beliau memiliki latar belakang pendidikan yang sangat linier mulai dari S1, S2, dan S3 semuanya mengenai hukum pidana dari Universitas Pajajaran beliau memiliki pengalaman riset yang sangat ekstensif beberapa diantaranya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap undang-undang pidana yang mengakibatkan perubahan norma dalam hukum pidana material ditinjau dari asas legalitas yang lain lagi ada juga riset mengenai upaya pemberatasan pungutan liar oleh Satgas Seber Pungli di Kota Bandung suatu kajian kriminologis dan ada banyak publikasi yang lainnya tanpa menunggu lebih lama lagi mari kita sambut Ibu Nela Sumika Putri kepada Bu Nela waktu dan tempat kami persilahkan Oke, sebelumnya saya akan share screen sendiri bagaimana dengan Panitia apakah diperkenankan? Silahkan Panitia untuk membantu Bu Nela Apakah sudah terlihat ya? Belum Ibu masih loading sedikit Sudah terlihat? Oke Terima kasih buat Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Indonesia Collaboration with ALSA Indonesia telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di acara hari ini kemudian juga saya mengucapkan salam kepada Bapak Dave kepada Bapak Purnomo dan juga kepada Mbak Fitriani selaku pembicara lainnya Oke ini menarik sebenarnya materi tentang ekstradisi tadi sebenarnya sudah cukup komprehensif dijelaskan oleh dua pembicara sebelumnya dari tataran sebenarnya ada tataran legislasi dan juga tataran praktis mungkin kalau Pak Purnomo secara langsung lebih banyak berinteraksi dengan kasus-kasus ini sebagai perwakilan dari Departemen Luar Negeri dalam hal ini saya coba melihat dari perspektif hukum jadi kalau kita bicara ekstradisi pada dasarnya tidak mungkin kita hanya bicara hukum bicara ekstradisi itu adalah konteks yang sangat terat kaitannya dengan hubungan politik diplomasi hukum itu seringkali hanya merupakan bicara apa yang mau di ekstradisi siapa yang mau di ekstradisi tapi bagaimana ekstradisi itu berjalan mekanismenya mostly itu adalah proses politik jadi tadi juga ada disinggung masalah kenapa sih lama sekali ya ASEAN membuat satu perjanjian ekstradisi kalau saya compare misalnya dengan Uni Eropa Uni Eropa dengan gampangnya juga punya ekstradisi di level mereka tapi di level ASEAN mengapa ini menjadi sulit berarti isunya bukanlah isu hukum itu bisa jadi adalah isu politik dimana setiap negara itu punya isu politiknya masing-masing apa yang mereka mau apa visi dan misi dari setiap negara dan apakah kita punya kesepakatan nih untuk menyamakan frekuensi sehingga berakhir dengan kita punya perjanjian ekstradisi di wilayah ASEAN dan itu menjadi menarik pada saat kita compare dengan kita punya mutual legal asian trick mutual legal assistant di level ASEAN kenapa untuk MLA itu menjadi lebih gampang dibandingkan untuk kita membuat suatu treaty di level ekstradisi jadi itu suatu hal yang menarik untuk dikaji tapi mungkin kajiannya jauh lebih menarik dalam perspektif politis jadi mungkin juga Mbak Fitri bisa memberikan itu jadi satu perspektif yang berbeda pertama mengapa butuh ekstradisi itu juga dijelasin kejahatan itu sifatnya tidak hanya lokal tapi juga internasional dan transnasional transnasional itu bisa jadi pelakunya beda warga negara korbannya beda warga negara atau impactnya lebih dari satu negara terkait juga apabila pelaku berada di luar wilayah teritorial jadi tidak akan jadi masalah kalau pelaku berada di luar berada di dalam wilayah teritori negara yang punya jurisdiksi ini akan jadi masalah kalau dia di luar wilayah kita apa yang kita harus lakukan sebagai negara yang merasa berwenang untuk menuntut dan berwenang untuk mengadili sedangkan orangnya tidak ada dalam konteks hukum pidana keberadaan orang itu poin terpenting kita tidak bisa melakukan suatu proses penuntutan suatu proses peradilan jika orangnya tidak ada meskipun dalam beberapa tindak pidana itu dimungkinkan yang namanya persidangan in absensia tapi dimungkinkannya itu pasti akan menimbulkan permasalahan nantinya di kemudian hari dan yang kedua yang terakhir adalah terkait dengan penegakan hukum pidana internasional mungkin kalau kita bicara pengertian dalam konteks hukum pengertian ekstradisi itu adalah bukan ke arah jadi lebih ke bagaimana mekanisme penyerahan jadi penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta jadi ada dua proses jadi proses requested dan ada proses requesting jadi sebenarnya ada dua mekanisme terhadap siapa orang yang memiliki status jadi tidak mungkin kita memintakan ekstradisi terhadap orang yang tidak punya status statusnya dia harus punya status tersangka terdakwa atau terpidana itu terkait dengan level gimana apakah dia masih dalam tahap pendidikan atau dia sudah dalam tahap persidangan atau dia sudah diputus tapi membalikan diri jadi harus ada statusnya jadi kalau tidak berstatus kita tidak bisa karena apa dasarnya kita memintakan orang tersebut untuk dikembalikan tindak pidana apa yang dilakukan dari mana kita meminta orang tersebut dari negara di tempat orang itu berada jadi isu selanjutnya adalah sebenarnya untuk bisa memintakan ekstradisi kita harus tahu keberadaan dari sepelaku tersebut kalau kita masih dalam tahap mencari kita tidak belum mencari ekstradisi berarti kita masih mencoba dalam proses misalnya mutu legal asisten mencari orang tapi pada saat kita tahu orangnya di mana keberadaannya di mana kita baru mulai saya bisa minta ekstradisi terhadap orang tersebut untuk dikembalikan ke negara saya tahapan selanjutnya adalah kita harus lihat apakah bagaimana hubungan antara negara kita negara peminta dengan negara yang diminta punya perjanjian apakah perjanjiannya sifatnya based on agreement atau based on convention tadi yang disampaikan oleh Pak Purnomo UNTOC UNCAC UNODC itu adalah perjanjian ekstradisi yang lahir dari konvensi jadi kalau saya menjadi state party dari sebuah konvensi internasional ada beberapa konvensi internasional khususnya tentang kejahatan internasional yang di dalamnya ada perjanjian ekstradisinya implikasinya adalah saya tidak perlu punya perjanjian bilateral atau multilateral karena cuma mendasarkan saya sama-sama anggota negara pihak otomatis saya menjadi punya apa ya punya perjanjian ekstradisi tapi ada juga perjanjian ekstradisi yang sifatnya bilateral ini menarik misalnya Singapura Indonesia kita sama-sama ratified UNCAC tapi untuk perjanjian ekstradisi based on convention itu masih bisa di aksesi istilahnya saya tidak harus turut nih dan itu yang diambil oleh Singapura sama-sama state party tapi saya tidak akan memperkenankan ekstradisi kalau kita tidak punya bilateral agreement itu yang menarik jadi itu politis sekali kenapa dia tahu ini otomatis tapi dia ambil langkah yang lain itu sangat politis untuk meminta penyerahan kepada negara yang berundang untuk mengadil Indonesia punya undang-undang ekstradisi ini juga menarik karena kita sudah punya tahun 79 sekarang sudah tahun 2020 saya juga sepakat dengan Pak Dave misalnya banyak hal yang harus diperbaiki karena secara internasional kita punya namanya UN model treaty on ekstradisi ini hanya UN model tapi ini bisa jadi trace hold buat negara-negara untuk menilai bagaimana kita menyusun suatu undang-undang ekstradisi jadi secara nasional kita punya dan secara internasional yang harus dilakukan adalah sebenarnya pada saat-saat ini adalah melakukan harmonisasi apakah undang-undang nasional yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan internasional standar karena kembali lagi proses ekstradisi itu proses politis kalau kita tidak punya internasional standar yang sama internasional norms yang sama itu jadi hambatan nih gitu ya contoh Indonesia Australia kita punya perjajian ekstradisi sudah cukup lama semudah itu kan mengembalikan orang dari Australia enggak lebih sulit mengembalikan orang malah meskipun kita punya perjajian ekstradisi isunya kan tadi sudah disampaikan ada legal system yang berbeda mereka yang paling sering dipakai adalah masalah human rights jadi human rights itu adalah isu terbesar dari ekstradisi banyak hal yang menyebabkan sebuah permohonan ekstradisi itu ditolak jadi kalau dalam perspektif hukum ini dulu yang akan dilihat ya saya lanjut dulu ke sini untuk terjadinya ekstradisi yang harus dilakukan adalah harus ada orangnya dan harus ada kejahatan yang diekstradisi dalam hukum pidana Indonesia kita mengatur tentang kejahatan ini di pasal 5 KUH pidana jadi event apa KUHP pidana kita itu kan dari Belanda itu sudah mengatur sudah lama mengenai penyerahan terdakwa atau terpidana yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah yang memiliki juristik tapi melarikan diri ke luar wilayahnya jadi objek ekstradisi tersangka terdakwa dan terpidana pihak ekstradisi ada dua ada tiga sebenarnya negara yang diminta requested state dan negara peminta requesting state apakah bisa sejajar hubungannya tentu tidak pasti yang punya posisi tawar lebih tinggi tentu adalah negara requesting state karena dia menentukan ini saya mau kemana nih kirim terdakwa yang dimintakan ambil contoh masih ingat kasus Bombali 98 eh Bombali kok 98 ya 2000 Bombali itu 2001 kalau nggak salah Bombali salah satu pelakunya adalah Hambali Hambali itu adalah warga negara Indonesia dia kabur ke Thailand Indonesia meminta permohonan untuk dikembalikan ke Indonesia yang dilakukan oleh Thailand apa dia kirim ke Amerika ditaruh di Guantanamo jadi posisi negara risk requesting state itu jauh punya power dibandingkan negara yang apa meminta jadi negara yang diminta itu pasti apa ya dia yang menentukan ini mau diberikan kemana dan dalam alasan apa nah itu alasannya apakah alasan hukum seringkali bukan alasan hukum seringkali bisa jadi alasan politis oke dalam perjanjian ekstradisi tidak semua tindak pidana itu bisa diekstradisikan ada tindak pidana yang wajib ditolak pertama kalau dia terkait dengan political crimes kenapa political crimes karena kita nggak tahu tuh thresholdnya political crimes itu apa bisa jadi di Indonesia misalnya makar itu adalah tindak pidana tapi di negara lain itu bukan jadi sifatnya ini sangat subjektif tergantung dari setiap negara yang kedua adalah tindak pidana militer misalnya disersi contoh misalnya kalau kalian penggemar k-pop kan selalu ada wajib militer tuh si artis-artis k-popnya terus dia melarikan diri nih ke Indonesia pemerintah Korea nggak bisa mendasarkan itu untuk memintakan ekstradisi dan yang terakhir adalah kejahatan yang menyakut agama atau kepercaya nah ini juga alasan untuk tidak ditolak permohonan ekstradisinya pasti ditolak ya jadi ini adalah requirement yang pertama untuk bisa di ekstradisikan pertama adalah asas kejahatan danda atau double criminality tadi Pak Purnomo bilang yang untuk Hong Kong kita listed 44 kejahatan jadi hanya bisa di ekstradisikan yang listed tersebut tapi untuk beberapa negara itu sifatnya unlisted terserah tapi sepanjang perbuatan tersebut dianggap tindak pidana jadi bukan pasalnya yang sama tapi perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana menurut negara peminta dan menurut negara yang diminta jadi perbuatannya atau klasifikasi perbuatan contoh misalnya gini pembunuhan di Indonesia itu kan ada degrinya ya pembunuhan biasa pembunuhan berencana pembunuhan dengan apa disertai perbuatan yang lain kita bisa aja tapi di negara lain misalnya pembunuhannya dengan istilah yang berbeda jadi tidak perlu spesifik sama unsur atau elemennya sepanjang kedua perbuatan tersebut sama-sama mengakibatkan kematian maka kita bisa anggap itu sebagai dalam dua konten yang sama ada yang kedua adalah asas kekhususan atau principle of speciality jadi pada saat kita sudah punya double criminality kita yakin nih ini kejahatannya diatur nih oleh dua negara pada saat kita request kita harus mencantum kejahatan yang dimintakan itu harus clear ini kejahatannya apa saja misalnya gini moderator melarikan diri ke Hongkong misalnya moderator melakukan lima kejahatan pembunuhan perampokan peripuan kemudian penggelapan uang nasabah sama misalnya apa ya pemalsuan surat penegak hukum hanya bisa membuktikan tiga maka hanya tiga kejahatan itu yang dia tulis di permohonan ekstradisi moderator hanya bisa diadili di Indonesia atas tiga kejahatan tidak boleh atas lima kejahatan jadi dia hanya itu namanya speciality beda dengan double criminality kan intinya harus kejahatan di kedua negara tapi dia hanya bisa ditentu secara speciality atas kejahatan yang dituntutkan saja ini makanya hati-hati dalam proses prakteknya ya tapi ada juga yang namanya penyelundupan hukum yang penting balik dulu nih moderator nanti sampai di Indonesia kita akalin deh caranya bagaimana ada masalah dalam penegakan hukumnya tidak tapi secara hubungan diplomatik pasti kita akan bermasalah itu kan kita menjadi negara yang tidak bisa dipercaya menjadi negara yang ibaratnya adalah tidak beritikat baik dalam proses ekreksi oke yang tadi yang sudah disebutkan non-extradition of political criminal kemudian asas tidak menyerahkan warga negaranya non-extradition of nationals kita bisa lihat di perjanjian Amerika dan Thailand jadi mereka secara spesifik menyebutkan bahwa tidak akan menyerahkan warga negara Amerika ke negara lain apabila warga negara tersebut melalikan diri di Thailand begitu juga sebaliknya misalnya saya Indonesia melakukan tindak pidana di Amerika kemudian balik lagi ke Indonesia saya boleh tidak menyerahkannya ke Amerika meskipun Amerika request untuk di-extradisikan dan ini juga berlaku di perjanjian saya tidak bisa menyebut Indonesia Hong Kong itu extradition agreement karena ada beberapa faktor nanti kita bisa bahas tapi salah satu dalam isi perjanjiannya bilang bahwa untuk tidak menyerahkan warga negara yang selanjutnya adalah Azaz Nebis Indidem Nebis Indidem itu bisa juga kalian kenal dengan istilah double jeopardy atau tidak akan menghukum kembali menuntut atau mempidana seseorang yang sudah dijatuhi pidana di pengadilan luar negeri jadi misalnya saya sudah final diputus di Singapura saya balik ke Indonesia dia tidak akan ditutup untuk perkara yang sama itu disebut dengan Nebis Indidem Azaz Daluarsa tadi sudah disampaikan oke sekarang gampang gak sih meminta ekstradisi enggak ya banyak sekali alasan untuk merejek nah ada yang sifatnya mandatory artinya pasti ditolak yang pertama kalau dia kejahatannya politik kalau salah satu alasan penuntutan di negara peminta adalah atas dasar ras etnis agama nasionalitas pendapat politik atau jenis kelamin misalnya yang lagi rame kasus jering kan dia dipakai pasal undang-undang ITE ini kan terus dia kabur nih ke negara lain kita mau minta ekstradisi tapi kita nuntutnya pakai pasal 28 undang-undang ITE yang otomatik pakai sara dia bisa nolak pakai konsep ini karena tidak bisa diekstradisikan kalau kejahatan militer atau telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum konteks mandatory lainnya adalah jika orang tersebut punya imunitas untuk tidak diekstradisikan atau apabila ini yang jadi isu di Hongkong adalah ketakutan akan ditorci jadi kalau saya serahkan seorang pelaku tindak pidana ke negara peminta ada potensial ada berpotensi orang tersebut akan diadili secara unfair atau ditorture oleh penguasa dan tidak ada minimum standar dari negara yang meminta akan terdakwa tersangka terpidana tersebut akan diberlakukan sesuai dengan standar covenant international mengenai hak sipil dan politik ini yang dipertanyakan sebenarnya atau jika putusan pengadilan negara peminta telah dijatuhkan secara in absentia ini debatable dalam UN model ini masuk ke mandatory norms tapi dalam undang-undang ekstradisi Indonesia itu masuk ke optional clause jadi bisa saja dan ini diperkenankan kenapa dalam hukum pidana Indonesia undang-undang teroris undang-undang trafficking undang-undang korupsi undang-undang money laundering dimungkinkan in absentia dan ini barrier yang paling sering dipakai oleh pelaku tindak pidana untuk bilang saya tidak mau diadili di ekstradisi kenapa saya diabsentia di negara tersebut oke meskipun yang dikembalikan ini pernah dipakai untuk kasusnya Hendra Harja untuk di Australia yang salah satu alasan penawakannya karena diadili secara in absentia meskipun pada akhirnya diputuskan untuk di ekstradisi tapi itu kan sudah bikin proses peradilannya jadi lebih lama jadi memakan biaya juga jadi tidak efektif jadi ini juga masalah hitung-hitungan biaya oke yang lain adalah yang sifatnya non-mandatory istilahnya ini masuk dengan mandatory obligation adalah bisa diambil bisa enggak terkait dengan keluarga negaraan apabila terkait dengan penghentian penuntutan atau ada penundaan penuntutan atau pidana mati ini juga menarik pidana mati itu sifatnya yang non-mandatory bukan yang sifat mandatory atau di pelakunya melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang diminta jadi misalnya tadi kasusnya hambali hambali itu kan tindak pidana di Indonesia tapi meminta Amerika mulai enggak boleh-boleh aja as long as dia punya jurisdiksi either dia pakai atas dasar victim juristiksi apa nasionalitas pasif atau misalnya necessity dan segala macamnya jadi dimungkinkan ya atau dia bisa ditolak bisa ya atau dapat ditolak jika kejahatan tersebut telah dilakukan di seluruh atau sebagian negara yang diminta oke tadi udah saya akan skip bagian ini karena Pak Purnomo udah lebih bagus menjelaskan karena datanya kan ada di depo ya terkait Indonesia udah punya berapa banyak sih perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara ini menarik dari 198 negara kita tuh baru punya sekitar 12 atau 14 jadi sebenarnya sangat sedikit sih agreement tentang ekstradisi dan sebagian besar kasus kita juga sebenarnya enggak semuanya selesai dengan ekstradisi lebih banyak menggunakan jalur-jalur diplomatif Interpol atau misalnya ya tadi Nazarudin Nunu Nurbaidi itu sebenarnya bukan ekstradisi tapi lebih ke proses-proses informal nah ekstradisi ini lebih ke proses yang sifatnya lebih formal dibandingkan yang proses yang tadi mana yang lebih dalam perspektif kecepatan efisiensi sebenarnya lebih lebih baik menggunakan jalur informal ya dalam perspektif itu karena lebih apa lebih fleksibel sedangkan ekstradisi itu kan pesannya sangat-sangat hukum sekali meskipun pada saat pemutus jadi tidak sangat hukum sangat tergantung dari isu politik dari masing-masing di luar jadi ada Hendra Harja Joko Chandra ada Dian Kiki nah kalau saya lihat dari Tornya kan sebenarnya fokusnya ke Hongkong ada apa sih dengan Hongkong kenapa sampai orang reaksinya sangat masif sampai harus bikin demo sampai ada yang meninggal sampai harus ada maksudnya reaksi negara di dunia itu sangat besar sampai ada yang mengholt undang-undang ekstradisi mereka perjanjian ekstradisi mereka dengan Hongkong supaya ada masalah apa pertama karena ada isu baru yang ingin di amandemen dalam undang-undang RUU ekstradisi Hongkong adalah sebelumnya mereka tidak akan mengekstradisi kalau negara tersebut tidak punya perjanjian ekstradisi karena pada faktanya Hongkong tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Cina Daratan dan Taiwan termasuk juga Makau tapi dengan ada di RUU ini ada klausula yang memungkinkan untuk mengekstradisi pelaku tindak pidana ke Taiwan RRC sama Makau ini yang ditakutkan karena secara politis kan kita harus lihat ini secara hukum mungkin kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh pihak Cina tapi secara politis kita bisa paham ketakutan warga negara Hongkong dalam perspektif ini apa yang akan terjadi jika mereka bisa di ekstradisikan ke Cina misalnya sedangkan secara politis itu kan mereka tidak punya hubungan yang cukup baik selama ini jadi yang dipermasalahkan sebenarnya terkait dengan independensi peradilan mereka mempertanyakan independensi peradilan dari Cina terkait dengan bisnis dan perdagangan terkait dengan isu politik terkait dengan fair trial torture degrading treatment kemudian perlindungan ham kejahatan terkait dengan agama dan politik kalau kita lihat tadi urayan sebelumnya tentang prinsip-prinsip ekstradisi seharusnya di atas kertas kita tidak takut di atas kertas seharusnya tidak takut karena tidak mungkin kalau kita patuh pada international norms terkait ekstradisi harusnya tidak akan di ekstradisikan orang ke negara yang menurut negara yang diminta merasa bahwa negara tersebut tidak punya fair trial akan memperlakukan apa istilahnya penyiksaan termasuk juga akan terkait dengan isu politik pasti tidak akan diberikan karena ini semuanya yang sifatnya mandatori kalau kita lihat di atas kertasnya tapi saya tidak tahu kan maksudnya ini sifatnya sangat politis tergantung bagaimana pemerintah Hong Kong akan menindaklanjuti hal tersebut buat Indonesia apa dampaknya ini menarik Indonesia itu punya perjanjian dengan Hong Kong maupun Cina tadi disampaikan 2017 kita punya dengan Cina kita punya juga dengan Hong Kong nah ini mungkin yang bisa ngejawab adalah Bapak Dave atau Bapak Purnomo untuk melihat sebenarnya kalau kita punya case anggaplah ada warga negara bukan Hong Kong maupun Cina tapi melakukan tindak pidana yang punya impact terhadap Hong Kong maupun Cina dan Indonesia adalah negara tempat pelaku itu berada saat ini kira-kira nih kalau itu kejadian pemerintah Indonesia akan menyerahkan pelakunya ke Hong Kong atau ke Cina itu yang akan menimbulkan masalah nih selama tidak ada masalah sih tidak akan terlalu apa ya bikin polemik tapi kan mungkin saja itu terjadi atau berpotensi di masa yang akan datang atau misalnya warga negara Indonesia melakukan tindak pidana lari ke Hong Kong tapi pemerintah Cina meminta dia untuk diekstradisikan ke Cina ini kira-kira akan seperti apa penyelesaiannya sedangkan kita punya agreement baik itu dengan Hong Kong baik itu dengan Cina nah itu secara hukum akan tergantung lihat aja Indonesia melihatnya akan melihat di atas kertas nih mana yang akan melindungi HAM lebih besar tapi secara apakah itu akan sejalan dengan konsep ekstradisi secara umum gitu ya sama seperti tadi contoh Amerika Indonesia meminta subjek yang sama ke Thailand HAM Bali secara hukum harusnya itu dikirim ke Indonesia warga negara Indonesia kejadian di Indonesia korbannya orang Indonesia tapi pilihan yang dilakukan oleh Thailand dikirim ke Amerika itu menarik untuk dilihat kalau ada terjadi seperti hal tersebut jadi menurut saya ini diskusi yang menarik untuk melihat posisi Indonesia di masa yang akan datang dalam perspektif tidak hanya hukum tapi juga politik dalam menindaklanjuti isu-isu ekstrensi oke terima kasih cukup dari saya terima kasih banyak Bu Nella atas pemaparan yang sangat komprehensif terutama dari sudut pandang landasan teori yang tadi dijelaskan mengenai dasar-dasar ekstradisi dan melengkapi presentasi dari pembicara kita dua pembicara kita sebelumnya sekarang kita akan menuju ke pembicara kita yang final yang terakhir yaitu Ibu Dr. Fitriani Bintang Timur atau yang kerap di Sapa yang akrab di Sapa sebagai Mbak Fitri Mbak Fitri ini sekarang merupakan peneliti di Departemen Hubungan Internasional CSIS Indonesia beliau dulu adalah lulusan atau alumni dari kampus teman-teman semua yaitu Universitas Indonesia lalu beliau sempat juga menyam pendidikan di TU Dortmund University di Jerman lalu menempuh pendidikan PhD di Cranfield University dalam bidang keamanan dan pertahanan Mbak Fitri ini memiliki pengalaman yang sangat ekstensif dalam bidang riset pernah membantu riset di Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah juga membantu riset di RSIS atau Raja Ratnam School of International Studies di Singapura dan masih banyak yang lainnya selamat sore Mbak Fitri apa kabar selamat sore Mas Angelo terima kasih sudah mengundang saya terima kasih rekan-rekan FPCI chapter UI dan juga ALSA mohon maaf suara saya habis karena tiap hari kayaknya Zoom call saya sangat merasa terhormat mendapat kesempatan berbicara di sini setelah paparan tadi dari Bapak Dave Bapak Purnomo dan Dr. Nella saya merasa tidak banyak yang bisa saya tambahkan karena saya merasa sudah dibahas semua tapi saya coba jika diizinkan untuk menyampaikan paparan saya Mas Angelo mohon maaf apakah suara saya jelas ataukah bergema ya jelas jelas sekali Mbak Fitri tidak ada masalah dengan suaranya jika diizinkan saya ingin share screen ya karena tadi sudah banyak yang dibahas jadi saya kemungkinan akan hanya go through dengan cepat dan juga mungkin hanya menambahkan pembahasan dari apa yang tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Dave Bapak Purnomo dan Dr. Nella saya akan melihat tentang bagaimana undang-undang keamanan di Hongkong yang baru dikeluarkan tahun ini itu mungkin menjadi sebuah kekhawatiran saya katakan mungkin karena menurut saya ini mungkin juga tidak tapi bagaimanakah posisi Indonesia saat ini apa yang Indonesia tanggapi menanggap atau melihat dari kondisi ini dan apa yang bisa apa dampaknya bagi Indonesia mungkin kita bisa lihat saya melihat tentang topik pembahasan secara spesifik contoh kasus jadi undang-undang ekstradisi yang dibahas rencana undang-undang ekstradisi yang dibahas dan akhirnya berhasil digagarkan dengan demonstrasi besar-besaran yang memicu kerusahaan dan menimbulkan demonstrasi tahun lalu menurunkan perekonomian Hongkong yang dimana Hongkong adalah suatu daerah khusus satu negara dengan satu kawasan dengan dua aturan tersendiri dibandingkan dengan China yang memiliki sistem komunis Hongkong memiliki sistem demokratis dan itu sudah disepakati dalam perjanjian atau serah terimaan Hongkong ke China oleh Inggris yang kedua adalah mengenai UU keamanan nasional yang kembali mengundang kerusahan karena terdapat permasalahan yang belum terselesaikan dimana sebelumnya terdapat kesepakatan untuk menghapuskan atau membubarkan kelompok demokratis di Hongkong dan dalam undang-undang keamanan nasional yang baru dikeluarkan oleh Hongkong dibahas bahwa terdapat disitu ada 66 artikel yang dibagi dalam 4 bab yang membahas adalah misalnya terdapat larangan untuk misalnya penghasutan untuk independen selain itu terdapat penolakan atau pelarangan terhadap melakukan kritik secara terbuka dan ini mungkin bisa menjadi masalah sendiri tapi nanti kita akan bahas ini sudah dibahas tadi tentang apa saja asas hukum internasional yang harus diperhatikan dalam terjadinya sebuah ekstradisi sudah dibahas dengan baik oleh Dr. Nella tadi tentang double criminality principle bahwa kedua negara yang ingin melakukan proses ekstradisi harus melihat suatu tindakan kejahatan dilakukan itu adalah sama-sama merupakan tindak kejahatan dan diatur dalam undang-undangnya dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Purnomo kita harus aware atau negara suatu negara harus aware apakah negara counterpartnya itu menganggap suatu kejahatan itu sama dan ini bisa menjadi masalah kalau kita membahas kasusnya misalnya Edward Snowden Edward Snowden itu pernah bersembunyi di Hongkong tahun 2013 waktu itu diminta ekstradisi oleh Amerika Serikat karena Edward Snowden membocorkan rahasia NSA National Security Agency Amerika dan saat itu waktu itu di Hongkong dikatakan bahwa kita harus melakukan pengadilan dulu dan kita tidak tahu apakah apa yang dilakukan Snowden adalah melanggar hukum karena konsep ini adalah keberbasan informasi karena informasi dapat dari publik harusnya diberikan kepada publik oke itu contoh tapi akhirnya kita tahu bagaimana pada tahun pada tahun 2017 kalau tidak salah 2013 akhirnya ada upaya apa upaya Snowden ber apa ya transit di Rusia untuk perjalanan ke Latina Amerika akhirnya di apa di walaupun Amerika meminta pada Rusia untuk ekstradisi Snowden kembali Rusia mengatakan oh kita tidak tahu ya kita memberikan izin untuk transit selama 39 hari akhirnya stay 1 tahun dan baru-baru ini kita mendapat kabar bahwa Snowden mendapatkan PR untuk tinggal di Rusia jadi jadi ini double criminality principle disini harus berlaku dan menurut saya ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Purnoma tadi ekstradisi adalah suatu hal yang politis dan kita tahu mungkin ini adalah satu-satu alasan dengan ketegangan big power rivalry antara Amerika dengan Rusia kita tahu mungkin salah satunya salah satu alasan salah satu kartu yang dipegang oleh Rusia adalah white north Snowden untuk tidak mengembalikan Edward Snowden kepada Amerika yang kedua adalah principle of specialty tersangka terdakwa hanya akan diadilikan untuk tindak pidana yang telah disetujui di perjanjian tersebut atau mungkin kesepakatan karena tadi sudah dikatakan tidak harus dengan adanya perjanjian secara tertulis tapi dengan kesepakatan case by case yang ketiga adalah prima facie evidence di mana terdapat cukup bukti dan tadi sudah dielaborasi dengan cukup baik oleh Bunela dan juga double jeopardy principle di mana kalau sudah dihukum itu tidak bisa dihukum lagi kalau kita melihat salah satu contoh yang saya akan ajukan misalnya selain Edward Snowden kita tahu Wikileaks Julian Ashang dia juga diminta oleh Amerika Serikat untuk diekstradisi dari Inggris dari kedutaan Ecuador tapi dan itu kalau dia sudah ditahan dia tidak bisa menjalani hukuman yang sama tapi untuk memastikan dia tidak dia sudah menyelesaikan tidak akan menyelesaikan masa tahanannya dia kalau dihitung-hitung masa tahanannya itu bisa mencapai 180 tahun tapi disini juga dikatakan bahwa yang ketika dia sudah misalnya sudah melakukan dihukum di negara tempat di mana diri tangkap itu dia tidak bisa dihukum lagi tapi ini mungkin bisa ditambahkan atau direvisi oleh Ibu Nela yang ahli hukum ini mungkin penjelasan lebih lanjut mengenai tindak pedana yang ternyata tidak semua tindak pedana dapat dihestradisi dan hanya beberapa kejahatan berat yang secara umum memiliki hukuman lebih dari 5 tahun karena prosesnya sudah lama kalau kurang dari 5 tahun mungkin waktunya sudah selesai tapi ini lagi-lagi disepakati sesuai dengan perjanjian terutama bila ada konsekuensi misalnya kapital loss yang besar ini adalah yang di sebelah kanan adalah tata aturan permintaan ekstradisi dapat dilakukan melalui kanal diplomasi negara disertai perintah penangkapan informasi mengenai dentes tersangka dan fakta tindak tindak kedadanya kemudian ada penelitian dari pengadilan setempat dimana subjek ekstradisi dapat mengajukan pembelaan dan banding khususnya bila terdapat langgaran ham seperti penyisaan dan keputusan itu diputuskan oleh eksekutif dari negara seperti tadi misalnya Pak Dave katakan itu adalah KMlu terus Pak Purnomo mengatakan bahwa itu sebenarnya di dalam aturan Indonesia diputuskan oleh pol hukum dan kita harus menyadari bahwa tidak semua negara memiliki tata aturan hukum yang sama jadi setiap kali Indonesia meminta perjalanan ekstradisi yang tadi sudah dibahas kita harus melihat bagaimana peraturan hukum negara tersebut ekstradisi ini sudah dijelaskan tadi jadi saya tidak akan menjelaskan lagi dan itu sudah didasari oleh traktas dan konfensi umumnya yang bisa yang umumnya cepat disepakati itu adalah kejahatan internasional luar biasa dan dapat dilakukan melalui traktat atau konsent dari kedua negara kejahatan luar biasa yang tadi saya katakan misalnya capital loss membahayakan melanggar undang-undang satu negara atau juga pelanggaran hambra ini prosesnya jadi tidak ini saya tidak tahu apakah perlu dijelasan jadi proses step by step ini ini adalah penyerahan individu tersebut aparat kepolisian kedua negara menyerahkan tersangka baik darat laut dan laut menenggunakan kendaraan terdaftar dan berbendara negara yang tereksradisi jika transit dan negara ketiga maka tersangka tidak boleh meninggalkan kendaraan dan perlunya ada kesepakatan dari negara ketiga itu mungkin tidak diperlukan jika dia tidak keluar dari kendaraan tersebut tapi jadi kalau kita bahas lagi tentang Julian Asang misalnya ekstradisi itu bisa dilakukan melalui misalnya dengan perjanjian dengan keduduan Ecuador itu sendiri tanpa harus melalui Inggris meskipun keduduan Ecuador itu berada di lantung Indonesia Indonesia itu kalau kita melihat secara spesifik mengenai kasus Hongkong Indonesia memiliki ekstradisi dengan Hongkong yang tadi sudah dibahas dan Indonesia memiliki kesepakatan internasionalnya didasari oleh ases politik luar negeri yang bebas aktif Undang-Undang Dasar 45 untuk melaksanakan ketertiban dunia itu dalam pembukaan dan tadi sudah dibahas tentang bagaimana kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Hongkong itu sudah diratifikasi menjadi UU nomor 1 tahun 2001 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan perintah Hongkong untuk penyerahan pelanggar hukum yang melalikan diri Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan belasan negara tadi diserah disebutkan oleh Pak Purnamo kalau tidak salah ada 13 atau 17 dan ini adalah antara lain dengan negara-negara ASEAN khususnya Malaysia Thailand Australia Korea Selatan Singapura tapi kalau tidak salah antara Indonesia dan Singapura itu masih contested dan diperlebatkan karena tadi sudah Pak Purnamo katakan terdapat beberapa kasus koruptor di Indonesia yang lari ke negara tetangga dan Singapura juga misalnya ada beberapa kasus koruptor yang lari ke Thailand jadi di ASEAN itu karena perbatasannya sangat poros dan travel itu lumayan mudah untuk mendapatkan pasport yang aspal jadi mungkin ini yang menyebabkan terdapat banyak kasus-kasus yang antar negara ASEAN tapi tentu saja karena kondisi negara-negara ASEAN yang sangat sama-sama negara berkembang kita sangat sama-sama berkompetisi untuk misalnya mendapatkan kuota dagang dan juga investasi jarang sekali mungkin kita mendahulukan hubungan ekstradisi ini jika dibandingkan dengan kapital yang negara ASEAN untuk mendapatkan kapital gain jika kapital gain itu cukup besar tapi tentu saja itu tergantung negara itu sendiri bagaimana dengan Indonesia Indonesia itu dikenal sebagai negara yang menghormati dan menjunjung tinggi prinsip norma dan hukum internasional dan norma-norma dan prinsip yang Indonesia pegang itu adalah penghormatan terhadap kedaulatan negara sovereignty kedaulatan hukum kesetaraan dan azah saling menguntungkan dan kalau kita melihat secara spesifik mengenai kasus Hongkong kita melihat bagaimana kondisi demokrasi di Hongkong semakin kritis dengan upaya dimana China sepertinya ingin semakin mewarnai politik yang ada di Hongkong dengan memberikan pengaruhnya dimana China mendorong pemerintahan di Hongkong untuk membuat suatu hukum ekstradisi yang sebenarnya itu adalah sebenarnya bukan dicujukan tidak hanya ditujukan untuk membungkam kata yang terlalu keras tapi membuat lebih lunak kelompok demokrasi dan yang tahun ini terjadi cukup besar adalah diskursus mengenai undang-undang keamanan nasional yang dianggap meresahkan mengapa undang-undang keamanan nasional itu bermasalah dibahas secara terbuka dibahas di masa pandemi dimana itu dipercepat kita juga mengalami pembahasan seperti itu dan pembahasan dilakukan secara tidak konsisten jadi apa yang dikatakan di media tentang prosesnya masih ditahan tidak dibahas tapi ternyata justru dipercepat dan undang-undang itu disahkan oleh partai komunis yang memang mengkuasa di China dan itu bukan di Hongkong tapi kita tahu bahwa undang-undang di China itu akan berlaku terhadap negara-negara lainnya kan dianggap ini adalah undang-undang keamanan nasional yang juga mengikut sertakan artikel dimana menyatakan bahwa barang siapa ada individu yang melarang undang-undang keamanan nasional itu dapat diminta untuk diekstradisi kembali ke China jadi ini yang membuat bermasalah yang mana itu membatasi kebebasan untuk memberi kritik dan berpendapat khususnya jurnalis dan aktivis dan ini dikritik secara terbuka tadi sudah Mbak Nella katakan oleh Australia dan Inggris maaf surah saya mulai habis lagi jadi ada negara-negara yang jurnalisnya cukup cukup vokal menyatakan tentang apa saja apa saja yang misalnya China lakukan Australia misalnya melakukan kritik mengenai kerja-kerja state-sponsor cyber attack misalnya selain itu terdapat upaya kritik mengenai pemberitaan demokrasi di di Hong Kong dan juga apa ya kasus-kasus mengenai Ujur dan hal ini kita melihat bagaimana itu membuat suatu ketegangan tersendiri dan terdapat suatu diskusi di Australia untuk memberikan apa ya refugi status atau membolehkan individu-individu yang yang berada dalam ketakutan atau penekanan terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional ini warga negara Hong Kong yang bila dikenai Undang-Undang ini bisa mendapatkan apa perlindungan di apa visa untuk masuk ke Australia dan ini memberikan ketegangan yang cukup tinggi dalam kita tahu Hong Kong diserahkan oleh Inggris ke China itu 97 dan itu perjanjian akan berlanjut hingga 50 tahun dalam 50 tahun itu harapannya Hong Kong tetap memiliki otoritas sendiri untuk mengatur wilayahnya dan memiliki pemerintahan yang demokratis dan terbuka dengan mengedepankan kepemilikan individu yang mana berbeda dengan kondisi komunis di China yang mengedepankan keteraturan masyarakat dan bagaimana kita melihat bagaimana budaya untuk berdiskusi secara terbuka mengkritik secara terbuka itu cukup dapat berlangsung di Hong Kong kita tahu dan ini kita lihat dari kalau teman-teman melihat untuk nanti kuliah di mana mungkin kalian melihat indeks nilai kredibilitas universitas atau rating universitas dan universitas Hong Kong itu cukup cukup bagus untuk social political science ini adalah bagian pembagian dari undang-undang keamanan nasional yang empat bagian utama jadi bagian pertama adalah larangan hasutan untuk misalkan diri dari mainland di mana individu dapat diadili dengan tingkatan hukuman seumur hidup memungkinkan atau memastikan individu tersebut diadili daratan China dengan persidangan yang tertutup ini yang menjadi kritik dan diwajibkannya penyedia internet untuk memberikan data pribadi jika diminta oleh disepuna oleh pemerintah atau pemerintah yang kedua adalah jika ada kenakan subversif melawan pemerintah tapi secara secara pasal ini pasalnya karet karena dia tidak memungkinkan untuk memberikan pendapat jadi ini sangat memungkinkan untuk wilayah lainnya China menurut saya ini bukan sebuah masalah tapi untuk Hong Kong yang setahun sebelumnya sudah berada dalam kondisi kritis ini menjadi suatu hal yang merupakan kekhawatiran yang ketiga adalah tindakan terorisme dan ini mungkin untuk kasus yang tadi saya katakan untuk China di mana terdapat misalnya pengurusakan fasilitas umum bisa dimasukkan dalam kategori aksi teroris dan kita melihat memang banyak sekali tren di mana negara-negara itu menggunakan terminologi terorisme untuk hal-hal yang sebenarnya bukan terorisme yang seperti kita kenal terorisme yang kita kenal kan seperti Bombali kalau ini itu untuk di dalam undang-undang ini perusahaan fasilitas umum hal terbes misalnya itu bisa dianggap sebagai kegiatan terorisme dan yang keempat adalah berkoalusi dengan pemerintahan asing jadi misalnya kita ingin mengundang individu untuk berbicara baik dari Hong Kong ataupun dari China untuk secara terbuka berdiskusi misalnya tentang bagaimana kondisi di China bagaimana human rights misalnya tapi itu agak terlalu jauh tapi itu sulit dan itu dikatakan bahwa individu itu akan berkoalusi dengan pemerintahan asing tapi yang menarik dari undang-undang ini tidak hanya warga negara China yang bisa bisa dikenai undang-undang ini tapi juga warga negara asing yang jika melakukan transit itu bisa dicekal dan menurut saya ini juga secara politik merupakan pelajaran dari China untuk mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Amerika ketika CFO Chief Financial Officer China transit di Kanada beberapa tahun lalu dimana kasus Huawei dimana Amerika menahan CFO Huawei ini karena dianggap China melakukan melanggar sanksi internasional karena menjual peralatan teknologi kepada Iran nah ini menurut saya ini adalah model undang-undang yang dipikirkan secara dalam oleh China untuk melihat apa saja tren internasional yang kira-kira dia dapat lakukan maksudnya itu tidak hanya dilakukan oleh China tentu saja tapi kenapa China itu menjadi sangat menakutkan karena mungkin terdapat perhatian yang besar terhadap Hong Kong jadi latar belakang undang-undang keamanan nasional tadi saya katakan tidak sepenuhnya untuk merepresi Hong Kong karena ada kasus lainnya misalnya Uyghur yang mana kita tahu juga berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan dimana informasi kita tidak mendapat informasi yang cukup terbuka konon kabarnya ada represi suatu kelompok masyarakat tertentu dan juga kondisi pandemi Covid yang membutuhkan adanya protokol nasional yang baik dan ini mungkin dijatuhkan ke dalam undang-undang keamanan nasional kita tidak bisa munafik bahwa di Indonesia sendiri bahwa banyak sekali militer yang diikut sertakan dalam penanganan pandemi Covid mungkin ini adalah suatu payah hukum yang akan dapat digunakan oleh China untuk menurunkan tentaranya dan alasan ketiga adalah untuk mengatur kestabilan negara dari tekanan domestik dan tekanan luar negeri kita tahu sebelum Biden terpilih di bawah Presiden Trump hubungan China dan Amerika Amerika Serikat tidak berjalan dengan baik dan ini contohnya tadi penangkapan CFO Huawei di Kanada ini adalah satu contoh yang keempat adalah ada upaya untuk menekan informasi mengenai China agar tidak membuat semakin banyak keresahan karena kita tahu bagaimana China itu policing its own people karena apa sih yang ditakutkan dari suatu negara super power kalau kita belajar dari keruntuhan Uni Soviet adalah crumble within itself dan itu mungkin yang terjadi bahwa ada upaya untuk menekan informasi di dalam China sendiri agar tidak terjadi uprising dan ini mungkin bisa terjadi dan tadi saya juga telah bahas sedikit mengapa kita membahas Hongkong apa istimewanya kita tahu ada kesepakatan khusus antara Sino-Britus China dan Inggris tentang Hongkong dan Hongkong adalah pintu masuk bagi negara-negara Barat untuk berada di Asia Hongkong adalah regional office untuk beberapa kantor informasi jadi New York Times misalnya International Red Tribune dan beberapa jurnal lainnya masih ada di sana dan pandemi misalnya untuk Hongkong karena Hongkong itu melakukan demonstrasi besar-besaran tahun lalu dan kita tahu pada saat pandemi perkumpulan banyak orang itu mengkhawatirkan jadi ini menjadi salah satu alasan yang ketiga adalah demonstrasi di Hongkong tahun lalu mengganggu iklim investasi dimana Hongkong memiliki pengaturan investasi secara khusus dan barrier entry yang cukup rendah dan dimana banyak negara-negara Barat lebih favorable untuk membangun kantor pusatnya meskipun produksinya di kota-kota di China tapi kantor pusatnya di Hongkong karena mereka berbahasa Inggris karena aturan hukumnya berjalan dengan baik dan mereka tahu bagaimana bernegosiasi dengan negara-negara Barat dan itu yang berkaitan dengan yang keempat adalah wilayah yang pro-demokrasi ala Barat dimana adanya diskusi yang substantif bukan hanya prosedural mahasiswa dan universitas yang kritis untuk menyuarakan kondisi adanya masyarakat yang bisa mengatakan ini loh kebijakan pemerintah ini loh buruknya ini loh baiknya kita mau untuk berprogres ini kita harus lakukan ke depannya adanya media yang terbuka untuk membuat pemberitaan dan juga sebagai pintu investasi dan preferensi dagang terhadap undang-undang kamaran nasional itu ini adalah sebagian respon dunia dimana Amerika menghilangkan pengecualan pengecualan kebijakan yang diberikan kekhususan pada Hong Kong Inggris memberikan visa yang perpanjang bagi warga negara Hong Kong dan negara barat menarik peraturan kerjasama repatriasi kriminal tradisi dimana individu peranggaran hukum harus yang mereka menyepakati tadinya harus diadili di daratan China mereka tidak lagi menyepakati aturan tersebut mengapa? karena mereka takut jika ada jurnalisnya atau akademisinya melakukan kritik atau kajian tentang China dan itu dianggap sebagai suatu hal yang melanggar dari empat kategori yang tadi saya jabarkan itu bisa diminta untuk diadili tentu saja itu jangka panjang sekali tadi sudah dibahas oleh Mbak Nela itu masih ada step-stepnya nah tantangannya bagaimana jadi jika kita melihat bagaimana negara-negara barat itu melakukan diplomasi terhadap China tantangannya adalah mereka mempersulit diri mereka sendiri dalam berdiplomasi dengan China dan kita tahu negara-negara dunia ini kita menghadapi krisis secara global resesi ekonomi karena pandemi yang belum pernah terjadi 80 tahun sebelumnya dan dalam prediktif adalah negara-negara dunia itu akan mengalami setidaknya masa resesi 2 tahun itu tergantung dengan tergantung dari resiliensi negara tersebut dan kita tahu resiliensi satu negara itu terbangun dari apakah mereka memiliki kemampuan dagang yang baik mereka mampu mendapatkan investasi yang terus berjalan dan sayangnya negara-negara barat dengan mengucilkan China menjadi sulit untuk berreformasi dengan negara ini karena kita tahu China adalah negara salah satu yang mampu untuk mengontrol pandemi yang kedua yang kedua adalah adanya kendala karena UU keamanan merupakan hukum domestik dari negaranya jadi sulit sekali bagi negara-negara barat itu sebenarnya untuk mencampuri karena jika mereka menghargai prinsip kedaulatan kecuali kalau mereka mau dikritik juga bagaimana mereka membuat undang-undang negaranya mereka idealnya tidak mengkritisi bagaimana satu negara itu membuat suatu hukum domestik tapi kita tahu apa yang negara-negara barat sudah lakukan sekarang pembelajarannya yang saya ingin bahas ini bagaimana posisi Indonesia Indonesia kita memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif tapi saya katakan aktif tidak selalu netral kita bisa berposisi dan kita bisa berposisi dengan misalnya mengelakukan koalisi dengan negara-negara non-online negara-negara non-blok misalnya contohnya dulu sekarang misalnya bagaimana Indonesia masih selalu dapat menyatakan tidak setuju atau menunjukkan suatu posisi sebagai negara Indonesia secara strategis tidak menanggapi secara terbuka misalnya isu-isu di Uyghur misalnya kasus-kasus di Hongkong demo-demo besar dan suatu tudingan bahwa China melakukan represi terhadap kelompok masyarakat di Uyghur Indonesia dan itu adalah bila saya katakan ditunjuk oleh negara barat adalah kelompok muslim Indonesia sendiri tidak tergopo-gopo secara langsung langsung mengatakan oh China harus ini dan itu dan muslim brotherhood dan itu menurut saya juga karena kita ada beberapa hal yang kita pertimbangkan yang pertama Indonesia menghargai state sovereignty dan kedahutan dari pemerintahan China itu kita policy kita kalau mungkin saya salah bisa dibenarkan oleh Pak Purnomo nanti Indonesia itu memegang prinsip one China policy jadi kita melihat China tidak ada Taiwan dan Hongkong adalah bagian dari China Indonesia tidak melakukan campur tangan terhadap domestik negara lain karena yang ketiga Indonesia memiliki masalah domestik sendiri yang belum terselesaikan dari diskusi-diskusi yang saya lakukan jika misalnya Indonesia mulai berbicara tentang Uldur misalnya terdapat suatu ada yang mengatakan ini diplomasi dengan negara pasifik bahwa China akan mengatakan negara pasifik khususnya Nauru yang akan mengatakan bahwa Indonesia punya masalah di Papua jadi jangan kayak gitu jangan coba-coba bermain untuk mengkritik negara lain selama Indonesia masih memiliki isu di Papua misalnya nah ini yang terakhir kalau tidak salah ini adalah slide saya terakhir Indonesia tetap dapat mengambil kebijakan jika Indonesia memiliki posisinya melalui mekanisme multilateral gitu dimana China adalah bagian dari ASEAN ASEAN plus concentric ASEAN plus 3 China menandatangani misalnya Treaty of Amity and Corporation dan misalnya melakukan melakukan cara bilateral melalui diskusi tentang dan kita mungkin sudah sangat baik dikenal di kawasan dan juga secara internasional tentang shuttle diplomasi kita dan quiet diplomasi kita kita bukan suatu negara yang melakukan megafone diplomasi seperti negara-negara barat kita tidak melakukan demar secara terbuka misalnya dan disini adalah mungkin keunggulan Indonesia untuk lebih dapat diterima oleh cidak apapun negara-negara barat jadi kita merupakan penghubung dan jembatan yang baik Indonesia mungkin mendapat apa ya tekanan dari dalam negeri karena saya ikut pernah ikut dengan diskusi FPCI yang waktu itu sangat mungkin catrui juga kalau tidak salah yang waktu itu berapi-api melihat bagaimana Indonesia harus mendukung Muslim dan Brotherhood dan Sisterhood di Palestina jadi kalau nanti bilang kenapa Indonesia juga seharusnya harus mendukung Muslim Brotherhood di Uyghur karena kita juga sudah mendapat dorongan dari negara-negara Eropa khususnya negara-negara Nordic Indonesia itu sebenarnya adalah contoh bahwa Indonesia kita kalau diam saja kita adalah negara contoh bahwa Indonesia negara demokrasi yang cukup besar terbesar di Asia Tenggara Indonesia itu menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan dengan baik bahwa Islam itu bisa damai dan bisa empower dan terorisme bisa terkendali jadi menurut saya jika Indonesia ingin berdialog dan berdiskusi dengan China itu kita bisa melakukannya dan kita bisa menunjukkan bahwa demokrasi juga tidak bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat nah tapi jika Indonesia ingin melakukan posisi keras misalnya seperti jika mungkin ada kan kita sudah kembali nih Habib Rizik dan kelompok API atau mungkin nanti ada mungkin politik Indonesia mendorong Indonesia menjadi lebih tradisional jadi kita mungkin harus bersuara untuk mendukung Uyghur dan mungkin harus lebih keras mendukung penegakan HAM China misalnya kita harus menanyakan beberapa hal yang pertama apakah Indonesia memiliki kapasitas untuk melakukan kritik apakah kritik kita bila dilakukan secara terbuka dapat mengubah China apakah tidak lebih baik seperti kita mengkritik Myanmar secara tutup dan akhirnya Myanmar melakukan reformasi menuju demokrasi di tahun 2014 yang mana Myanmar belajar dari Indonesia tentang melakukan reformasi militer perubahan dari juta militer menjadi demokrasi yang kedua apakah Indonesia sudah memberikan contoh demokrasi yang baik dan kalau gitu mungkin kita bisa menjelaskan tentang undang-undang ekstradisi kita bagaimana kita membuat perjanjian ekstradisi nah ini mungkin bisa kaitannya dalam pembahasan ini tapi tadi sudah dibahas tentang oleh para ahli hukum kita tentang undang-undang ekstradisi jadi saya tidak akan berlanjut ke dalamnya tapi itu jadi mungkin Indonesia menjadi contoh demokrasi yang baik nah pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar menjadi contoh demokrasi yang baik apakah kita tidak menjadi tirani bagi minoritas kita gitu kan kalau kita mengkritik misalnya China memberikan represi terhadap minoritas mereka minoritas demokrasi yang ada di Hongkong ataupun minoritas Islam yang ada di Uyghur apakah Indonesia sudah melindungi minoritas kita misalnya kelompok agama minoritas Kristiani atau misalnya atis minoritas kita yang keterakhir Indonesia memiliki hubungan komunitas dagang yang besar dengan China dimana pada masa post pandemic recovery Indonesia sangat membutuhkannya jadi apakah bijak Indonesia akan mengkritisi China secara terbuka itu adalah apa ya trigger pertanyaan saya untuk pembahasan kali ini terima kasih atas kesempatannya terima kasih banyak Mbak Fitri atas presentasi yang sangat luar biasa menarik untuk teman-teman peserta semua kita mungkin bisa sekali lagi memberikan reaction di Zoom untuk memberikan apresiasi ke presenter-presenter kita yang baru saja memberikan presentasinya presentasi dari Mbak Fitri ini salah satu yang paling menarik karena Mbak Fitri memberikan sudut pandang dari mungkin bisa dibilang dari hubungan internasional atau politik dilihat mulai dari extradition bill RUU extradisi di Hong Kong lalu bagaimana itu akhirnya dibatalkan karena demo lalu muncullah undang-undang keamanan atau national security law yang ada di China mungkin kita langsung saja masuk ke Q&A session saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan saya akan ambil sebuah pertanyaan dari Michelle tapi Michelle ini dia memberi keterangan OFMIC maka akan saya bacakan pertanyaannya kepada Ibu Nela oh pertanyaannya kepada seluruh pembicara ternyata terkait penjelasan Pak Purnomo jika ada kemungkinan terjadi kasus misalnya koruptor Indonesia melarikan diri ke negara lain contohnya Singapura tetapi oleh Singapura dilindungi karena tindakan korupsi orang tersebut sangat menguntungkan perekonomian Singapura kemudian karena menjaga hubungan perjanjian extradisi tidak diberlakukan bukankah extradisi menjadi kehilangan esensinya bagaimana tanggapan Bapak dan apa yang dilakukan apa yang seharusnya dilakukan Indonesia apakah tetap membiarkannya saya mendapatkan informasi dari Panitia bahwa Pak Dave sudah tidak bersama kita lagi di webinar kali ini maka dari itu mungkin saya akan langsung menuju ke pembicara kita dari Kementerian Luar Negeri Bapak Purnomo untuk pertanyaannya silakan Pak Purnomo oke kalau misalnya ini langsung eh sorry videonya belum kelihatan terima kasih Michelle ya ya memang kalau ditolak itu apa namanya secara esensial memang perjanjian extradisinya jadi kelihatannya kok jadi omong gitu ya gak bisa gak bisa dibelakukan dan kita juga gak bisa dalam artian memaksa negara bersangkutan untuk menyerahkannya kalau memang alasannya itu memang valid ya dalam artian misalnya tadi yang disebutkan Bumela kalau memang gak ada alasan buat di extradisikan memang susah cuma ada tools lain ya ada tools lain ya mungkin bisa diperkenalkan ini juga untuk menjawab ada beberapa pertanyaan kalau misalnya extradisi tidak berlaku apakah ada tools lain tools lainnya itu adalah sistem red notice yang yang diperlakukan di Interpol jadi sebalik kita Interpol ini kan red notice-nya ini informal ya dalam artian bukan post-nya bukan informal garis maksudnya dia dia memfasilitasi lokasi orang atau si apa namanya tersangka itu dimana jadi kalau misalnya extradisinya gak bisa dikabulkan yang kita lakukan adalah penerbitan apa namanya red notice itu ke seluruh anggota Interpol manakala itu ada satu karena kebanyakan gini tersangka itu atau terpidana itu kalau terus-terusan di negara itu juga mereka bosan mereka punya duit punya fasilitas segala macem ya pengen jalan-jalan lah pengen pesiar pengen kemana nah itu saat dimana kita bisa memanfaatkan mekanisme I-24-7 dimana nanti kalau misalnya negara itu kebetulan misalnya negara lain yang bukan negara yang diminta extradisi itu kemungkinan punya hubungan baik gitu ya misalnya kayak Kolombia dulu kepala polisinya dekat sama meskitar ngasih tau eh itu apa namanya orang yang anda cari itu ada disitu dia bilang ada di tempat saya tuh gini-gini nah itu kita bisa bisa lakukan itu jadi dengan kerjasama polis-polis itu bisa berjalan apa namanya penangkapan itu jadi emang kita harus cari jalan yang lain gitu ya kalau memang extradisinya itu gak bisa dilakukan itu yang yang apa terjadi memang tadi seperti yang saya sampaikan extradisi ini politiknya kental sekali kental sekali jadi ya apa namanya gak bisa dianggap yang hukum udah udah disepakati oleh semua orang di dunia harus dipatuhi gitu ya enggak gitu ya tadi iya jadi di hukum 4 gue shock banget ya tiba-tiba gue tuh punya temen TPP kayak kuliah gue pernah cerita gak sih pokoknya temen TPP gue tuh kayak beda banget gitu loh sama temen Sopet gue beda banget terus ada satu temen TPP gue dia tuh 4 belis emang cantik banget emang cantik dan gue syuk tiba-tiba dia bikin SG mendapin anjir tapi jago banget sialan sialan misalnya dengan polisi atau dengan intrap yang lain itu juga bisa dilakukan ada kasus yang kita sedang lakukan juga itu perjasamanya antara BNN dengan DII jadi apa namanya kita masuknya dari situ jadi bukan berdasarkan ekstradisi juga jadi itu bisa terjadi itu dari saya Mas Angilo terima kasih Pak Purnomo mungkin sedikit follow up question sedikit ketika tadi dijelaskan ekstradisi itu kan sepertinya dari pemerintah ke pemerintah ya Pak kalau misal kerjasamanya adalah antar polisi melalui Interpol atau mungkin kalau di ASEAN melalui ASEAN APOL lalu yang Bapak jelaskan BNN dan juga DIA di Amerika Serikat apakah praktik-praktik seperti itu juga disebut ekstradisi atau ada term lain yang digunakan untuk merefer pada aktivitas seperti itu Pak aktivitasnya sih kita bilang aktivitasnya kita bilang aktivitas ekstradisi tapi itu rangkanya dalam itu meskipun ekstradisinya sendiri itu harusnya memang G2G mirip-mirip apa namanya prosesnya ya dalam prosesnya pengembalian orang kan soalnya proses pengembalian orang oke baik-baik terima kasih Pak Purnomo pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan untuk Bu Nela pertanyaannya diajukan oleh Aranska Dimitri Valeri dan akan saya bacakan mengutip dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dave sebelumnya bahwa masih banyak buronan yang belum ditindaklanjuti kejahatannya dilihat dari daftar pencarian orang menurut Bu Nela apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan perannya dalam melaksanakan hukum ekstradisi ini apakah hukum domestik kita mengenai ekstradisi sudah sesuai dengan standar hukum internasional atau belum semisal belum apa sih Bu yang perlu kita apa yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan demi meningkatkan fungsi Kemlu sebagai alat diplomasi alat diplomasi negara untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini terima kasih terima kasih Aranka kalau dilihat sebenarnya dalam perspektif pidana dan perdagakan hukum saya berharap tidak akan pernah terjadi ekstradisi karena sebenarnya tingkat kesulitannya itu tidak semudah yang dibayangkan jadi kan isunya tidak lagi menjadi isu hukum sebenarnya jadi isunya sudah bergeser menjadi isu politis jadi yang harus dilakukan sebenarnya bagaimana kita sedapat mungkin mencegah orang keluar dari wilayah juristiksi kita itu yang harus kita lakukan jadi kalau sudah keluar dari wilayah juristiksi itu kan isunya jadi berbeda sedapat mungkin sebenarnya Departemen Imigrasi dan Penegak Hukum sebenarnya sudah mengupayakan misalnya melalui cegah tangkal dan cekal untuk sedapat mungkin mencekal pelaku ini untuk tidak melarikan diri karena memang tadi pada saat dia melarikan diri kan bicara lagi penegakan hukumnya sulit kemudian kos yang harus dikeluarkan itu kadang-kadang tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan saya ambil contoh itu hendera harja hendera harja itu kalau tidak salah kembali hanya 4 miliar sedangkan kos yang kita keluarkan itu lebih dari itu ini worth it gak sih secara hitung-hitungan ekonomis meskipun secara performance kita butuh buat apa meyakinkan warga negara bahwa negara itu berfungsi untuk melindungi warga negara jadi pada saat seorang udah keluar kemudian dia punya hukum itu kan gimana cara kita argue kan sebenarnya dia bisa arguing dengan bahwa saya adalah kaum minoritas kemudian saya pasti akan mendapatkan unfair trial kemudian saya juga diadili secara tidak benar itu sudah bisa dijadikan sebagai alasan defense dia apalagi kalau didampingin dengan lawyer yang cukup baik misalnya dan biasanya pelaku-pelaku yang mempunyai kapasitas untuk keluar wilayah Indonesia kan bukan pelaku di level yang blue collar crimes ya pasti mereka sudah levelnya adalah white collar crimes untuk hukum Indonesia sebenarnya yang diperbaiki adalah misalnya untuk korupsi ada sedapat mungkin kita tidak menyedangkan orang secara in absensia karena proses persedangan in absensia itu seringkali dipakai untuk sebagai alasan untuk menolak jadi mungkin itu perbaikan dan secara international norms juga in absensia itu kan termasuk yang ada beberapa yang menganggap itu sebagai mandatory ada yang menganggap masih sifatnya optional jadi itu juga yang harus kita perbaiki terkait dengan aturan hukum kemudian di undang-undang ekstradisi sendiri ini terkait dengan proses permohonan jadi yang tadi kan central authority di Indonesia itu bukan agak berbeda di beberapa negara di negara lain itu central authority-nya adalah kejaksaan tapi di Indonesia yang jadi central authority-nya adalah Departemen Hukum dan Hak itu agak sedikit menimbulkan kesulitan dalam praktik penegakannya karena biasanya yang tahu konteksnya yang tahu kejahatannya itu adalah kan jaksa selaku penuntut dan penuntut dalam proses dendak pidana dan Departemen luar negeri kan sebenarnya hanya maksudnya bukan hanya tapi dia adalah penyambung dari dalam proses diplomasi tersebut jadi kita tuh lumayan agak complicated dalam konteks para pihak yang melakukan negosiasinya sedangkan di negara lain itu biasanya antara untuk KPK aja KPK kan gak bisa di Indonesia untuk memintakan ekstradisi dia harus berkoordinasi dulu nih kecuali KPK Indonesia dengan KPK siapa gitu jadi sifatnya sifat lebih informal jadi kalau menurut saya sih sebenarnya yang harus kita lakukan adalah dalam penegakan hukum sedapat mungkin mencegah kemudian memperbaiki aturan hukum nasionalnya untuk undang-undang ekstradisi mungkin memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki khususnya untuk disesuaikan dengan internasional standar itu aja terima kasih baik terima kasih banyak Bu Nella sekarang saya ingin beralih ke Mbak Fitri Mbak Fitri tadi Mbak Fitri sudah menjelaskan dampaknya atau mungkin lebih tepatnya bagaimana Indonesia selama ini merespon terhadap apa yang terjadi di Hong Kong sebenarnya ini ada pertanyaan baru masuk juga pertanyaannya sebenarnya cukup straightforward sebelum Inggris Raya meninggalkan Hong Kong pada tahun 1997 pemerintah kolonial pada saat itu menerbitkan BNO Passport atau British National Overseas Passport bagi masyarakat Hong Kong apakah dengan memegang paspor tersebut pemerintah Inggris Raya memberikan perlindungan hak-hak sipil dan politik yang signifikan mungkin akan saya tambah sedikit Mbak tadi Mbak Fitri sudah memberikan beberapa reflection points bagi Indonesia namun kita juga melihat juga kalau di Australia ada pihak-pihak yang memberikan semacam tanda kutip suaka bagi orang-orang dari Hong Kong dan kalau kita lihat juga ada beberapa orang dari Hong Kong dilindungi di pulau Taiwan mungkin pertanyaannya kira-kira seperti itu Mbak terima kasih atas pertanyaannya ya itu memang jadi individu yang lahir di Hong Kong sebelum 1997 terjadi penyerahan mereka memegang paspor Inggris British National yang itu mana mereka mendapat fasilitas lebih awal jika terjadi misalnya untuk beasiswa atau kesejahteraan dan segala macam karena mereka adalah masih dianggap warga negara Inggris walaupun mereka tidak hidup di Inggris tentu saja terdapat kekhawatiran bagaimana nasib individu-individu ini karena banyak yang lahir 1996 masih mungkin ada yang 26 tahun masih megang paspor Inggris jadi itu ada kekhawatiran tapi bagaimana dengan individu-individu yang lahir setelah itu waktu itu ada pembahasan tentang bagaimana untuk pasti tidak bisa untuk membuat paspor itu kepada yang lahir setelah 1997 tapi bagaimana perlindungan apa fasilitas seperti apa yang akan diberikan kepada British National Overseas Paspor ini ada merupakan diskusi sendiri bagi di Inggris tentang bagaimana mereka mendapat prioritas untuk misalnya mendapat perlindungan jika terdapat opresi dari pemerintahan China tentu saja dan hal yang sama juga menimbulkan diskusi apa undang-undang ini juga menimbulkan diskusi di Australia yang mana terdapat permintaan bahwa sebagai negara demokrasi sebaiknya Australia juga memberikan komitmen secara internasional untuk untuk memberikan perlindungan terhadap media maupun akademisi yang secara aktif apa melakukan memberikan pendapatnya dan juga direpresi oleh pemerintah China tapi kita tahu bagaimana kondisi saat ini antara China dan Australia sendiri sedang ada ketegangan mungkin disitu ada pertanyaan juga dari salah satu penanya yang mengatakan tentang sebenarnya off topic sih tentang dari Mas Raihan yang mengatakan tentang Australia itu bersama European Union membuat sponsor resolusi Majelis Kesehatan Dunia yang menginginkan adanya independent international inquiry tentang asal virus dan itu membuat kontestasi sendiri dan China waktu itu bilang oh ini kayak slap in the face dan kita akan mencoba payback karena itu kita tahu sekarang banyak sekali produk-produk dari Eropa dan juga dari Australia yang mendapatkan tarif pajak besar-besaran nah ini bisa karena memang bales dendam karena resolusi ini untuk sebagai yang tadinya China China tadinya co-sponsor dengan berpikir bahwa resolusi yang keluar itu adalah inquiry yang dilakukan oleh WHO gitu kan ternyata bukan gitu dikoordinir WHO ternyata bukan jadi dia merasa kayak di apa ya kalau game teori dia tuh kayak merasa dihianati gitu loh tapi ya mungkin ini juga pretext karena misalnya China melakukan ekonomi proteksionalisme karena untuk ekonomi recovery akhirnya gak melakukan impor itu juga bisa gitu terima kasih mohon maaf saya jawabnya kemana-mana terima kasih Mas Anjelo terima kasih Mbak Fitri tadi disebutkan sedikit tentang game teori dan bagaimana China sort of defect dari gamenya gitu ya merasa di defect dari gamenya gitu ya Mbak sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah untuk Bapak Purnomo Panitia kira-kira apakah Pak Purnomo masih berada di ruangan lagi gak ada oke kalau gitu kita pergi ke Bunela terlebih dahulu Bunela kita ada pertanyaan dari Christo Emmanuel dari Universitas Indonesia akan saya bacakan pertanyaannya Bunela bagaimana threshold untuk memastikan seseorang berpotensi dilanggar hak asasi manusianya di negara asal setelah diekstradisi apakah dalam tanda kutip kemungkinan akan dilanggarnya hak asasi manusia seseorang saja sudah cukup untuk menjadi alasan penolakan ekstradisi silahkan Bunela oke prosesnya tidak serta-merta ya jadi pasti ada berbagai report ada harus membuktikan misalnya kasus yang gunain kasus ini itu Hendra Harja sama Adrian Kiki kalau gak salah pada saat mereka mengajukan keberatan di pengadilan Australia menggunakan alasan atas minoritas tentu akan debatable sebenarnya tapi mereka sebesar membuktikan bahwa kondisi di Indonesia memang tidak menjamin hal tersebut dan memang pada saat kasus Hendra Harja kita itu berdekatan dengan kejadian reformasi 98 jadi sebenarnya itu bisa dipakai jadi data-data itu bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan sebenarnya makanya saya bilang ini sangat politis kita akan menggunakannya seperti apa jadi pada saat kita bicara ekstradisi sangat tergantung kalau saya jadi penjahat yang cukup pintar saya akan menyimpan semua rekor tersebut dan saya gak akan gunakan sebagai defense-nya saya untuk pembelaan karena untuk di Australia itu kan mereka tidak langsung bisa misalnya gini saya Indonesia request ke Australia untuk mengembalikan buronan korupsi tidak bisa tiba-tiba kita mengembalikan dia akan punya mekanisme hukum terlebih dahulu mereka akan proses itu di pengadilan untuk menilai apakah orang ini layak untuk diekstradisi atau tidak kan salah satu yang bisa diajukan oleh si orang tersebut adalah pembelaan berdasarkan mandatory yang tadi nah biasanya pakai minoritas misalnya kami itu secara secara perlakuan di pengadilan gak equal sifatnya diskriminatif misalnya ya faktanya bisa dicari dari mana saja misalnya bisa dari data kasus 98 dan segala macam berita di koran semacam sepanjang bisa meyakinkan hakimnya bahwa kita memang mendapatkan perlakuan tersebut atau misalnya untuk kasus-kasus religious issue kan ini juga menarik atau misalnya political issue untuk menunjukkan bahwa misalnya di Indonesia bisa dipakai misalnya saya kalau minoritas kalau di Indonesia dengan data misalnya dari setara institut atau apa cukup untuk menunjukkan bahwa terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu gitu loh jadi itu dipakai sebagai defense yang menentukan apakah itu akan diterima atau tidak tentu pihak dari negara yang diminta jadi alasannya akan jadi sangat apa istilahnya politis lagi gitu loh meskipun itu bisa lahir dari putusan pengadilan gitu ya cukup menurut saya baik terima kasih banyak Bunyala pertanyaan selanjutnya saya akan beralih kembali ke Mbak Fitri pertanyaannya dari Natasha Alivia pertanyaannya adalah Ibu Fitri apakah perlu diberlakukan suatu pengaturan time frame dan cost benefit analysis dalam hukum Indonesia untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan crime prevention dalam proses ekstradisi nanti mungkin kalau Bunyala mau menambahkan juga dipersilahkan setelah Mbak Fitri terima kasih atas pertanyaannya menurut saya sebenarnya bukan ahli mengenai crime prevention dalam proses ekstradisi ini Mbak Natasha tapi menurut saya kita harus secara realistis untuk melihat kita mau apa sih dari mengejar suatu tersangka tersebut apakah ini membuat suatu kerugian yang besar apakah ini memalukan nama Indonesia dan mengapa kita mesti capek-capek tadi saya katakan 5 tahun itu biasanya kalau misalnya dalam hukuman Indonesia dalam undang-undang kita dia akan dihukum maksimal 5 tahun penjara terus untuk masa prosesnya untuk melakukan ekstradisi itu mungkin belum tentu maksudnya prosesnya lama jadi nanti begitu nyapa kesini nanti disedang lagi atau gimana takutnya itu menghabisin uang tapi mungkin Bu Nella mungkin ada pendapat yang lebih baik dari jawaban saya silahkan Bu mungkin kalau untuk korupsi korupsi itu perlu sebenarnya kita hitung-hitungan kalau kita mengembalikan orang tersebut kira-kira kalau korupsi kan bicara kerugian keuangan negara berarti goalsnya kan sebenarnya kita mau mengembalikan keuangan negara apakah dengan mengekstradisi orang tersebut maka tujuan akhirnya kerugian keuangan negara itu akan terganti enggak jadi boleh aja kita ngotot misalnya kasusnya Joko Chandra ngotot banget kan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Joko Chandra ini akan sesuai enggak dengan yang dia kembalikan karena bisa jadi zong gitu ya Hendra Harza itu zong berat 4 miliar saya yakin kosnya lebih dari itu tapi berarti ukurannya bukan adalah kos analisis tapi ukurannya adalah nama baik kita mau memperjuangkan enggak nama baik Indonesia karena misalnya orang ini bisa ngomong yang berbeda di luaran terhadap sistem hukum Indonesia terhadap apa ya politikal Indonesia kalau mau kita perjuangkan ya oke-oke aja tapi kita berarti tidak ngitung secara kos ya tapi kita bicara secara performance Indonesia di mata dunia jadi itu yang mesti kita misalnya perjuangkan itu mungkin yang yang kasus saya enggak tahu yang kasus yang terakhir Papua yang aktivis ya mungkin yang sedang ke Australia mungkin itu juga yang mungkin secara kos tidak ya kan tidak ada juga kerugian negara tapi mungkin secara performance menurut pemerintah Indonesia ini perlu diperjuangkan itu hitung-hitungannya jadi berbeda jadi menurutnya tergantung dari tindak pidana apa sih yang dilakukan kalau untuk korup terorisme kita juga perlu nih kejar kenapa itu kan bicara tentang performance Indonesia bagaimana negara Indonesia melindungi warga negaranya jadi seperti Amerika dia akan kejar terus enggak ada untung yang enggak ada secara ekonomi enggak akan tapi dia perlu itu untuk meyakinkan bahwa warga negaranya itu aman Indonesia juga mungkin kita perlu ngotot untuk kasus terorisme misalnya kalau pelakunya melakukannya di juristik Indonesia tapi untuk korupsi kita masih bisa nego nih kira-kira ini korupsinya berapa 10 miliar ya itu-hitung deh kirim lawyer ke negaranya kirim apa diplomasi balik nggak 10 miliar atau malah lebih besar dari 10 miliar mungkin cara ekstradisi tidak terlalu efektif tadi bisa ambil caranya Pak Purnomo misalnya tentang hubungan diplomasi yang baik atau resiprositas atau sebenarnya kita mencoba untuk melalui MLA terkait dengan cari asetnya aja deh recovery aset aja yang penting dibanding kita balikin orangnya nggak ada untungnya dibalikin ke Indonesia dimasukin penjara kos lagi nih buat negara kita lagi yang bayar kalau dari penjara jadi kos analisisnya mungkin nggak bisa hitungan 1 tambah 1 plus 2 tapi secara performance kemudian kemampuan dari pendagang hukumnya untuk bisa kira-kira ini bakal berhasil atau tidak mungkin itu sih terima kasih banyak Bu Nella pertanyaan selanjutnya sebenarnya untuk Mbak Fitri Mbak Fitri kalau kita lihat di awal tahun kemarin ada extradition bill lalu gagal lalu akhirnya ada dibuatlah national security law apakah kita bisa melihat ini sebagai sebuah tren dimana Cina dalam tanda kutip ingin melanggar janji-janjinya bahwa Hong Kong ini akan independen bukan independen dalam artian memiliki independensi dari Cina dalam governance-nya sampai 2045 dan kalau dilihat trennya apakah China juga akan melakukan ini kepada special administrative regions yang lain termasuk pulau Taiwan terima kasih pertanyaannya Mas Anjelo saya mau menanggapi komentar Bu Nella dulu tadi yang tentang Veronica Koman yang aktivis Papua lawyer itu menurut saya mungkin mengapa Veronica Koman dikejar itu adalah efek deterrence kepada penerima LPDP yang sudah dibiayai pendidikannya oleh negara agar tidak membelot dan harus berpihak kepada pemerintah karena biasanya pemerintah jadi kalau sudah dapat BSOS LPDP bagi teman-teman yang apply BSOS LPDP mungkin itu tapi saya tidak tahu oke menjawab pertanyaan Mas Anjelo kita sebenarnya kita sebenarnya tidak tahu secara pasti tentang bagaimana posisi Cina tapi kita tahu bahwa kita tahu bahwa Hong Kong dan Taiwan adalah chip negosiasi Cina dan Amerika Serikat setiap ada kondisi ketegangan antara mereka berdua jadi setiap kali mereka ingin Cina ingin assert posisinya pasti yang yang diberusaha dia flexing its muscle dengan show its power nih gue bisa kayak gini nih ke Hong Kong nih gue bisa kayak gini nih ke apa ke Taiwan karena mereka tahu karena Cina pemerintah Cina tahu pemerintah Barat peduli terhadap Hong Kong dan Taiwan gitu kan tapi di masa Presiden Trump China waktu itu mikir oh mumpung masih Presiden Trump kita keberusahaan saja gitu kan kita gak tahu siapa yang menang gitu kan yaudah dan ternyata Biden menang we don't know dan posisinya Amerika mungkin bisa berbeda itu dari sisi hubungan internasional dan kalau saya ingin mengatakan bagaimana China sebenarnya tidak akan tidak menyepakati perjanjian Sinobritus Agreement itu seperti biasa perjanjian internasional itu mana ya negara besar kan selalu punya eksepsionalismnya sendiri gitu how American has its own eksepsionalism terhadap demokrasi dan HAM memiliki Guantanamo bagaimana misalnya China gitu kan dia komunis tapi eksepsionalism dia yang Asian way of komunism gitu kan Asian way of capitalism selalu ada eksepsionalismnya dan tentu saja lagi-lagi perjanjian kerja sama kedua negara itu bisa dibaca dan diterjemahkan gitu kan diartikan secara spesifik sesuai dengan tempat dan kondisi politik yang ada menurut saya sih demikian sejauh mana rakyat yang atau individu yang ada di Hongkong itu mendapat perlindungan itu it's the mercy of international norms international global dynamics gitu tapi kalau menurut saya kalau misalnya Barat menggunakan chipsnya mati-matian untuk apa ya berusaha mempertahankan Hongkong menurut saya juga juga-jibis-ibis juga bisa nekat juga China kan itu terima kasih itu jawaban saya terima kasih banyak Mbak Fitri mungkin kita sudah hampir di penghujung acara namun sebelum kita sebelum saya kembalikan waktu dan tempat kepada Master of Ceremony saya ingin mungkin bertanya sedikit atau mungkin ingin meminta kedua pembicara kita yang masih stay bersama kita mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Bu Nella dan juga dari Mbak Fitri dan mungkin pesan kepada Panitia kira-kira bagaimana kesannya terhadap acara yang hari ini dilaksanakan oleh FPCI Universitas Indonesia dan juga ALSA Indonesia silahkan mungkin Bu Nella terlebih dahulu terima kasih sebenarnya ini acara yang menarik ya maksudnya jarang sekali misalnya kita membahas ekstradisi dari berbagai perspektif seringkali kita hanya melihat melihatnya dari perspektif hukum ini menarik pada saat saya sebagai seorang praktisi hukum mendengar dari perspektif politik dan hubungan internasional karena kadang-kadang kita kan cuma bergerak hukum itu seringkali kacamata kuda gak mau tahu harus bisa dia tradisi kenapa enggak sih selalu kan pertanyaannya hanya lihat normanya seperti apa aturannya seperti apa seolah-olah gak ada cara lain tapi kalau kita lihat dari perspektif politis ternyata kan isinya tidak hanya itu dan kita sebagai pengajar hukum pidana khusus pidana internasional kita menyadari bahwa gak cukup kita hanya belajar hukum ansih tapi kita harus belajar juga mengenai politik internasional secara general untuk mengetahui arah kebijakan nasional Indonesia di masa yang akan datang terima kasih terima kasih banyak Bu Nella selanjutnya silahkan Mbak Fitri terima kasih atas kesempatannya saya sangat merasa mendapat pencerahan dan pengetahuan lebih banyak karena saya salut FPCI chapter UI bisa mengundang narasumber Pak Dave Pak Purnomo Bu Nella yang sangat membuka pandangan saya dan saya juga berterima kasih atas kegigihan Mas Atalah yang yang sudah menghubungi saya tanpa dan CSIS tanpa apa ya tanpa menyerah karena saya sebenarnya ada ada diskusi lain sebelumnya makanya tadi saya nggak pakai video jadi terima kasih atas kesempatannya dan saya juga belajar dari teman-teman dan pertanyaan teman-teman sekalian dan juga dari narasumber Bu Nella Pak Purnomo dan Pak Dave terima kasih terima kasih banyak Mbak Fitri teman-teman semua sebelum saya serahkan kembali acaranya ke Master of Ceremony mari kita sekali lagi memberikan apresiasi kepada pembicara kita yang sudah hampir tiga jam menemani kita semua untuk belajar banyak hal dari berbagai sudut pandang mulai dari praktisi di legislatif lalu praktisi di kementerian luar negeri ada Mbak Fitri sebagai peneliti hubungan internasional dan Ibu Nella pengajar dan peneliti hukum pidana kita sudah belajar banyak sekali dari berbagai sudut pandang mulai bagaimana Indonesia merencanakan kerjasama ekstradisinya dalam beberapa tahun ke depan lalu apa perbedaannya antara MLE dan juga ekstradisi lalu oleh Ibu Nella kita juga sudah belajar banyak sekali landasan-landasan hukum terkait ekstradisi lalu Mbak Fitri juga sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana perubahan situasi di Hong Kong ini mulai dari ekstradisi lalu national security law dan juga kondisi di Hong Kong saat ini di Q&A kita juga sudah belajar banyak sekali mengenai langkah-langkah atau opsi-opsi apa saja lainnya yang tidak hanya G2G dalam ekstradisi namun juga P2P yang adalah police to police saya pribadi saya merasa saya belajar banyak sekali hari ini dan saya juga berterima kasih kepada panitia FPCI Universitas Indonesia dan juga ALSA Indonesia maka dari itu waktu dan tempat saya kembalikan ke Master of Ceremony terima kasih banyak Kak Angelo sebelumnya aku juga setuju banget sama Kak Angelo kalau misalkan emang mengikuti diplomatic discussion pada hari ini itu benar-benar insightful dan mengajarkan aku banyak banget hal aku pelajari sehari-hari terima kasih kepada Bapak Deva Eflaksono Bapak Purnomo Ahmad Chandra Ibu Nella Sunika Putri dan Ibu Fitriani Bintang Timur atas pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa dan tentunya kepada Kak Angelo Abi Wijaya yang telah memimpin jalannya diskusi pada hari ini terima kasih juga untuk para peserta yang sudah berpartisipasi secara aktif dan menunjukkan entusiasme yang tinggi pada diplomatic talk 2020 in collaboration with ALSA Indonesia an overview on Hong Kong extradition law lesson learned for Indonesia kami harap acara pada sore hari ini telah memperkaya ilmu kita semua selanjutnya seperti yang sudah kami sebutkan di sesi pembuka kami akan mengumumkan best participant pada hari ini dan the best participant award jatuh kepada 3, 2, 1 baik jadi disini ada 3 best participants pada sore hari ini yang pertama ada Kak Muhammad Anggito Abi dari Universitas Pajajaran yang dimana kita bisa lihat pertanyaannya terkait kekhawatiran terkait RUX tradisi membuka celah kriminalitas konsiderasi pengembalian seorang narapidana apakah berbuat baik atau tidak dan pertanyaan lainnya yang tentunya substantif lalu ada juga Benedikta Natsha dari SMA8 Yogyakarta dimana Natsha tadi bertanya mekanisme hukum lain untuk menangani suatu kasus kriminal selain perjanjian ekstradisi penggunaan hegemoni politik dalam ekstradisi dan lain sebagainya Benedikta Natsha tadi nanya banyak banget hal juga lalu terakhir ada Raihan Akil dari Telkom University yang bertanya terkait pengubahan pendirian pada apa yang disebut Independent International Inquiry pada China tersendiri dan kemudian bertanya mengenai komentar Tiongkok akan evaluasi terkait pekerjaan WHO selamat karena telah terpilih menjadi Best Participants pada acara hari ini terima kasih atas pertanyaan dan keaktifannya dalam diskusi hari ini Best Participants akan kemudian dikontak oleh Panitia untuk mendapatkan sertifikat Best Participants baik sekarang kita akan mengadakan sesi foto bersama mohon kepada para pembicara dan peserta untuk menyalakan kameranya sehingga kita bisa mendokumentasikan kegiatan pada hari ini ayo kakak-kakak teman-teman abang-abang sekalian langsung nyalain kameranya aja senyum ke kamera dan aku akan countdown 321 untuk mengambil fotonya tapi aku lihat masih belum pada nyalakan kamera jadi aku akan menunggu terlebih dahulu sampai mayoritas peserta telah menyalakan kameranya oke aku tunggu ya oke udah banyak nih yang udah nyalain kameranya kalau gitu karena disini aku lihat ada kurang lebih ada 4 slides aku akan mulai dari slide pertama dulu mohon senyumnya abang-abang, kakak, kakak dan teman-teman aku mulai foto 3, 2, 1 oke lanjut ke slide 2 3, 2, 1 kemudian lanjut ke slide ke 3 3, 2, 1 dan masuk ke slide terakhir 3, 2, dan 1 terima kasih terima kasih semuanya sesi foto bersama mendadakan akhir pada acara hari ini terima kasih untuk semua pembicara Bapak Dave Aflaksono Bapak Purnomo Ahmad Chandra Ibu Nela Sumika Putri dan Ibu Fitriani Bintang Timur dan tentunya moderator kami Kak Angelo Abilwijaya tentunya serta-peserta dari FPCI Diplomatic Talk 2020 in collaboration with ALSA Indonesia An Overview on Hong Kong Extradition Law Lesson Learned for Indonesia pada sore hari ini kami juga mengucapkan terima kasih mendalam kepada rekan-rekan ALSA National Chapter Indonesia yang telah menjadi collaboration partner untuk acara hari ini jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram at FPCI UI dan at ALSA Indonesia sebelum mengakhiri acara pada hari ini aku juga ingin mengingatkan atau memberi tahu terkait acara FPCI berikutnya bisa di slide bisa diubah slide-nya Pak Nitya oke bisa ini sosial media kami bisa di follow at FPCI UI dan at ALSA Indonesia lanjut aja ini adalah acara kami selanjutnya yakni FPCI Chapter UI Series of Foreign Policy Classes nah apa sih Series of Foreign Policy Classes ini FPCI Chapter UI Series of Foreign Policy Classes adalah serangkaian kelasiakan luar negeri bertemakan Transnationalism Why Humanity Needs to Collectively Address Alkological Destruction acara ini akan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut yakni pada hari Jumat 11 Desember 2020 hingga hari Sabtu 12 Desember 2020 hari pertama dari acara ini dapat diikuti oleh maksimum 300 peserta yang terbuka untuk umum dan sedangkan hari kedua hanya bisa diikuti oleh 45 partisipan yang telah hadir di hari pertama dan telah terpilih juga tentunya di hari kedua akan diadakan simulasi interaktif dengan berbagai penghargaan yang akan diberikan bagi para peserta terbaik segera daftarkan diri Anda melalui bid.ly garis miring FPCI UI FP Class dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 10 Desember 2020 saya selaku Master of Ceremony izin undur diri terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di acara FPCI berikutnya Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Indonesia Innovate Beyond Limits terima kasih semuanya peserta sekarang diperbolehkan untuk meninggalkan meeting room terima kasih teman-teman semuanya terima kasih terima kasih teman-teman semua teman-teman semuanya 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 Terima kasih. Terima kasih.